Selamat berjumpa kembali dalam acara diskusi daring dari Balai Konservasi Borobudur yang merupakan rangkaian acara dalam menyambut hari ulang tahun ke-107 Purbakala Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang maha kuasa atas karunianya sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara diskusi daring pada hari ini. Diskusi daring pada kali ini mengambil tema mengenai pengembangan situs-situs di kawasan sagar budaya Borobudur. Kami telah menghadirkan dua orang narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas tema tersebut. Yaitu yang pertama, Dr. Daud Aristano Derjo MA dari jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Kemudian yang kedua, Bapak Yudi Soehartono MA dari Balai Konservasi Borobudur. Selanjutnya akan kami sampaikan susunan acara pada diskusi daring pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, nanti akan ada pemutaran video reportase dari situs-situs yang ada di kawasan sagar budaya Borobudur. Kemudian yang kedua adalah penyampaian materi dari narasumber. Kemudian yang ketiga adalah sesi diskusi. Untuk sesi diskusi, nanti pertanyaan ataupun tanggapan dapat disampaikan secara langsung via Zoom dengan memencet tombol right hand. Kemudian bagi para peserta yang mengikuti via kanal YouTube ataupun Instagram, bisa menyampaikan lewat kolom komentar ataupun chat. Pertanyaan nanti akan kami pilih sesuai dengan durasi waktu yang tersedia. Sebelum memulai rangkaian acara tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan diskusi daring pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, kami memastikan tombol audionya dalam keadaan mute. Kemudian yang kedua, dimohon juga untuk tidak menyalakan musik ataupun share screen selama acara berlangsung. Selanjutnya peserta nanti dipersilahkan menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan setelah dipersilahkan oleh moderator atau pemantik. Yang terakhir, nanti peserta dimohon juga untuk merename nama akunnya sesuai nama aslinya dan jangan merek HP tertentu karena nanti akan mengganggu berlangsungnya acara daring kali ini. Baik Bapak-Ibu sekalian, sebelum memasuki acara yang pertama, mungkin dari Bapak-Ibu sekalian belum mengetahui bahwa Sebenarnya di sekitar situs Candi Borobudur ini terdapat situs-situs lain yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014, bahwa Satuan Ruang Geografis Borobudur telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Nah, di dalam kawasan cagar budaya Borobudur tersebut terdapat 10 situs yang ada di dalamnya. 9 situs dikelola oleh Balai Konservasi Borobudur. 1 situs yaitu Candi Ngawen itu dikelola oleh BPJB Jawa Tengah. Nah, dari 9 situs ini yang dikelola oleh Balai Konservasi Borobudur, itu terdiri dari 3 situs yang sudah kita kenal, yaitu Candi Borobudur, Mendud dan Pawon. Dan ke-6 situs lainnya yang mungkin Bapak-Ibu belum mengetahui, yaitu ada situs Dipan, kemudian ada situs Brongsongan, situs Samberan, situs Pelandi, situs Bowongan, dan Makam Kerkof. Nah, untuk Bapak-Ibu mengenal situs-situs tersebut, untuk acara yang pertama kali ini, kita nanti akan menyaksikan tayangan video reportase yang akan menampilkan 5 situs, yaitu situs Dipan, situs Brongsongan, situs Samberan, situs Pelandi, dan situs Makam Kerkof, Belanda. Mari kita saksikan bersama tayangan video reportase ini. Terima kasih. Terima kasih. Nama lokasi tempat situs ini berada yang sekarang sudah berganti menjadi ringin putih. Krom selanjutnya menyebutkan kembali nama Sri Anom itu pada ROD tahun 1914. Salah satu yoni yang berada di situs Brongsongan ini sangat menarik, karena mempunyai ukuran yang relatif enggak besar ya dari ukuran yoni lainnya. Dan keunikannya ada pada biasan yang menyanggah ceratnya, yaitu ada garuda di atas kura-kura. Ukuran yoni ini sendiri sekitar 120 cm ukurannya. Berbentuk persegi dengan panjang ceratnya 50 cm dan tingginya kurang lebih 80 cm. Pada tahun 2019, Balai Konservasi Borobudur melaksanakan kegiatan ekskavasi penyelamatan di situs Brongsongan ini. Dalam kegiatan tersebut, telah dibuka sebanyak 9 kotak ekskavasi. Dua kotak diantaranya berada di dekat yoni besar, sebelah barat laut dan sebelah barat daya. Dari kedua kotak itu tidak ditemukan andalannya temuan yang dikenjukan. Sekitar 10 meter dari keberadaan yoni besar itu dibuka lagi sebanyak 7 kotak yang secara berkelanjutan membukanya. Dan dari ketujuh kotak itu ditemukan berupa struktur bata. Struktur bata yang ada mempunyai ukuran yang hampir sama, yaitu mempunyai lebar 25 cm, panjang 36 cm, dan tebal 10 cm. Selain temuan berupa susunan sekurut, juga ditemukan berupa kumpulan fragment bata seperti ini. Selain material bata, juga ditemukan material lain berupa batu anesir. Seperti ini ditemukan susunan batu anesir yang merupakan fondasi dari struktur bangunan ini. Satu temuan yang menarik adalah bata berbentuk persegi yang ditemukan di lokasi ini. Pada salah satu sisinya, terdapat hiasan berbentuk lubang-lubang yang menyerupai kelompok bunga dan diduga merupakan kotak perikin. Demikian yang dapat kami sampaikan dari situs berusungan. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada rumah acara. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saat ini kita berada di situs DIPAN. Bagaimana kita ketahui bahwa situs DIPAN merupakan situs yang berada dalam kawasan cagar budaya Borobudur. Kawasan cagar budaya Borobudur telah ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat nasional. Seperti halnya disampaikan atau diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 286-M-2014. Situs DIPAN ini sudah diteliti pada masa pemerintahan India Belanda. Hari ini dibuktikan dengan laporan pada ROD atau Rapporten Othgit Pundiga Dins tahun 1914. Di mana sekitar 3 km arah selatan dari Borobudur tempatnya kira-kira di lokasi ini ditemukan arca durga. Namun demikian sulit untuk teridentifikasi karena arca tersebut belum bisa kita jumpai. Kita lihat di belakang kita ini adalah struktur bata yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 1974. Di mana pada saat itu seorang staff dari pemugaran Candi Borobudur melaporkan kepada tim pemugaran bahwa pada area ini, yaitu saat ini di Dusun Ganjuran II, Desa Toksongo, Kecamatan Borobudur, ditemukan struktur bata yang berukuran besar disertai dengan temuan lepas salah satunya berupa arca. Dari riwayat penelitian tersebut, pada tahun 2001, Balai Arkeologi Yogyakarta melakukan ekskapasi pada area ini dan menemukan struktur bata dengan lebar lebih kurang 5x5 meter. Jadi struktur bata yang di belakang kita ini mempunyai panjang dan lebar 5x5 meter dengan kurang bata, lebih kurang mempunyai panjang 40 cm, kemudian lebar sekitar 20-25 cm, dan tebal sekitar 8-10 cm. Ekskavasi yang terkini dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur di tahun 2019 yang berhujuan untuk menampakkan atau menemukanali kembali struktur bata yang ada di situs dipan. Kotak yang dibuka pada tahun 2019 oleh Balai Konservasi sekitar 13 kotak yang fungsinya adalah mengepas atau menyingkap bagaimana sebenarnya pola struktur tersebut. Dari hasil tersebut, kita jumpai bahwa tinggi batur pada struktur bata ini lebih kurang 60-70 cm dengan arah hadap atau orientasi arah hadap ke arah timur. Dan kemudian pada sisi utara dan selatan, kita menggali kotak lebih luas untuk mendapatkan atau untuk menemukan apabila ada struktur yang berkelanjutan dari struktur bata utama. Patigrafi atau lapisan tanah yang dijumpai pada ekskavasi di situs dipan tahun 2019 mendapatkan indikasi yang unik dari situs-situs yang lain di mana kita menjumpai adanya material birokratik atau material vulkanik yang merupakan hasil dari aktivitas vulkanisme di sekitar kawasan Borobudur. Nah, kita melihat ini adalah lapisan kerikil dan kerakal tadi lapisan tanah humus atau lapisan tanah yang saat ini. Kemudian bisa kita lihat bahwa di sini ada struktur bata yang mempunyai profil kemungkinan ini adalah profil dari kaki candi yang kemudian terdorong oleh material spiroplastik ini atau material hasil aktivitas vulkanisme ini. Ini menunjukkan bahwa pada lokasi ini pada masa lalu telah tertransformasi karena adanya banjir lahar dingin di area sekitar situs dipan ini yang kemudian memporak-porandakan struktur bata pada situs dipan. Pada lokasi inilah di mana Balai Konservasi Borobudur di tahun 2019 menemukan beberapa fragment yang merupakan elemen dari struktur bata di situs dipan. Fragment tersebut berupa fragment setupa dan juga fragment kepala arca. Jadi bisa disampaikan bahwa diindikasikan bahwa situs dipan adalah situs yang bercorak keagamaan Buddha yang berzaman dengan Candi Borobudur. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Saat ini saya berada di situs Kerkhof Mendut yang berada di Yusun Bojong, Kelurahan Mendut dan sekitar 500 meter di sebelah selatan Candi Mendut. Situs ini saat ini juga masih digunakan sebagai pemakaman umum masyarakat katolik. Keberadaan makam Kerkhof Mendut ini tidak bisa terlepaskan dari tonggak sejarah misi pertama Ordo Jesuit ke Hindia Belanda pada tahun 1896, di mana dua Romo pada saat itu Romo Hovernas dan Romo Vanlid datang ke Magelang dan mendirikan sekolah di Muntilan, yaitu sekolah putra dan sekolah putri di Mendut berserta dengan gerejanya. Dan Romo Hovernas ini juga salah satu figur yang penting dalam pelestarian Candi Mendut. Bahkan dalam salah satu artikel poran Belanda pernah disebutkan bahwa Romo Hovernas ini juga menjadi penjaga Candi Mendut dan sekaligus jurukuncinya. Tapi karena perbedaan pendapat dengan Romo Vanlid, Romo Hovernas sendiri kemudian dipindah ke Bandung pada tahun 1904 dan diganti oleh Romo Schraders. Romo Schraders ini setahun bertugas di Mendut, kemudian meninggal dunia dan dimeramkan di Kerkhof Mendut ini. Keberadaan kompleks gereja Mendut dan juga Kerkhofnya ini mulai dilupakan oleh masyarakat karena pada tahun 1948, kompleks sekolah dan juga kompleks gerejanya hancur karena serangan agresi militer ke-2 Belanda. Sehingga hanya tersisa Kerkhof Mendut ini. Ada beberapa makam juga yang kemudian dipindah ke Ambarawa karena sekolah putrinya juga dipindah ke Ambarawa. Untuk saat ini di Kerkhof Mendut tersisa 19 makam. Yang paling tua adalah Kerkhof Romo Schrader sendiri yang di sini misalnya tertulis berangkat tahun 1905 dan oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai makam Romo Piai. Kemudian makam-makam kuno lain atau makam-makam lama lain ada di belakang saya, itu Romo dengan kebanyakan bermarga Lao yang berangkat tahun sekitar 1920-an sampai 1950-an. Mereka adalah bagian dari gereja Mendut itu sendiri. Itu yang bisa kami ceritakan di situs Kerkhof ini waktu kami kembalikan ke Pembaacara. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sekarang ini kita berada di situs Pelandi berbeda dengan di situs Dipan dan situs lainnya. Situs Pelandi ini dikelilingi oleh persawahan bisa kita lihat di sekeliling kita. Di sini kita melihat persawahan di segala kanan-kiri dari situs tersebut. Dan temuan pada situs Pelandi ini juga merupakan struktur Batak namun berasosiasi dengan Yoni. Arah dari struktur Batak di bawah Yoni ini arahnya masih sama dengan arah Bada Bioninya yaitu berorientasi arah utara-selatan. Hal ini indikasinya bahwa Yoni yang kita jumpai ini masih in situ atau masih berada pada posisinya. Pertama kali dilaporkan pada ROD di tahun 1914. Di situ disampaikan bahwa di area ini disumpai Yoni yang sangat besar dengan arah hadap utara. Ada pun secara lebih mendetail lagi survei dari JAIKA tahun 1978-1979 menyampaikan informasi bahwa Yoni ini mempunyai panjang dan lebar 120 cm dengan panjang kerat lebih kurang 40 cm dengan keinggian dan keinggian dengan 40 cm. Salah satu keistimewaan atau ciri kas Yoni yang dijumpai di kawasan Borobudur juga nanti di situs misalnya situs Blongsongan ataupun situs Lowongan kita jumpai keistimewaannya adalah ada pahatan berupa garuda yang di bawahnya dijumpai pahatan kura-kura. Jadi pada bagian dasar kita jumpai motif pahatan naga. Ada naga berkepala tiga, kemudian di atasnya ada kura-kura dan yang paling atas yang menyanggah cerat Yoni tersebut adalah pahatan dari motif garuda. Nah inilah keistimewaan Yoni yang kita jumpai pada kawasan Cagar Budaya Borobudur. Terima kasih. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu sekalian tadi telah kita saksikan bersama video reportase dari keempat situs yang ada di kawasan Cagar Budaya Borobudur. Nanti masih ada satu situs lagi yaitu situs Sambaran. Mungkin apakah sudah siap? Baik, mungkin sambil menunggu persiapan untuk pemutaran video reportase dari situs Sambaran, mungkin akan kita lanjutkan lebih dahulu presentasi dari Narasumber, yaitu yang pertama akan disampaikan paparan oleh Bapak Yudi Soehartono MA dari Balai Konservasi Borobudur yang akan menyampaikan materi mengenai kondisi eksisting dan pengembangan yang telah dilakukan pada situs-situs yang ada di kawasan Cagar Budaya Borobudur. Sebelumnya, kami perkenalkan dulu bahwa Bapak Yudi Soehartono ini telah memiliki banyak pengalaman bekerja. Sejak tahun 1995, beliau bekerja di BPCB Jambi. Kemudian pada tahun 1998 sampai 2003, beliau bekerja di BPCB Aceh. Kemudian pindah ke Balai Konservasi Borobudur sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Pada saat ini, beliau Bapak Yudi Soehartono menjabat sebagai Pamung Budaya Ahli Madia sekaligus PLT Kasih Konservasi Balai Konservasi Borobudur. Baik, kepada Bapak Yudi Soehartono kami persilahkan untuk memulai paparannya. Terima kasih. Terima kasih, Bada Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ada Bapak dan Ibu-Ibu Kopi, yang juga ada Kepala Balai Konservasi Borobudur, nama Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati. Selamat-selamat, ini saya akan coba mempresentasikan terkait dengan pengembangan situs-situs tegak budaya di Borobudur. Mungkin saya lewatin, kalau masalah undang-undang, mungkin kalau misika ada Bapak dan Ibu yang belum memahami undang, undang-undang, yaitu suatu sifat yang sempat kebendaan, berikut tanggal budaya, suku takab budaya, yang berada di laut, yang paling penting adalah memiliki nilai penting, sejarah, ketahuan, pendidikan, agama, dan melalui proses penerapan. Jadi itu yang paling penting adalah memiliki nilai penting. Jika suku takab budaya tidak memiliki nilai pentingnya, itu tidak akan dilakukan pengelolaan. Saya akan di sini, bicara karena terlihat dengan pengembangan, adalah persetarian. Persetarian Cagar Budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, katakan bahwa persetarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. Jadi kita akan harus melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan, persetari tidak berubah. Mungkin sedikit akan mengerikan Undang-Undangnya, di penyelamatan penyelidikan meliputi penyelamatan, pengamanan, pengheraan, pemugaran, jurnasi, pengembangan adalah agama, sosial, pendidikan, ketahuan, teknologi, kebudayaan, persetaraan, sedangkan di pengembangan, terdapat penelitian, repitalisasi, dan adaptasi. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya, serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan persetarian. Terdapat tiga, yaitu penelitian, adaptasi, dan revitalisasi. Yang penelitian ini murni adalah ilmu terapan, ilmu terapan, bisa dengan langsung ilmu murni atau dengan terapan, sebutnya konservasi, juga adaptasi, memperdayakan kembali situasi dan kondisi lingkungan, dengan revitalisasi, upaya untuk berkelanjutan kebudayaan, untuk digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang tidak bertentangan dengan tujuan persetarian. Kita sekarang mengarah ke KCB Borobudur, Kawasan Cagar Budaya Borobudur. Mengapa ini perlu ditasarikan? Karena setidaknya ada tiga aturan hukum yang ada di sini. Yang pertama adalah daftar warisan dunia UNESCO, nomor C-592 tahun 1991, yang menyatakan bahwa Borobudur Kompon, kompak yang di Borobudur, yaitu dari Borobudur, Mendut, Pawon, dan kawasannya adalah warisan dunia, World Heritage Culture. Sedangkan yang kedua adalah Keputusan Menteri Pendidikan Mendibut, nomor 286 tahun 2014, tentang Satuan Ruang Geografis Borobudur sebagai kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Jadi KCB-nya adalah KCB Nasional, karena di dalam KCB itu, dalam Undang-Undang, terdapat peringkatnya, peringkat Kepaten, Provinsi, dan Nasional. Kemudian yang ketiga adalah Perantuan Perintah nomor 58, Perantuan Presiden, maaf, nomor 58 tahun 2014, tentang rencana tata ruang Borobudur dan sekitarnya. Perantuan Presiden ini mengatur, membagi menjadi dua jurnalasi, yaitu SP1 dan SP2, di mana sedia atur bagaimana proses pembangunannya harus itu. Satu lagi, kenapa Borobudur ini harus diserikan? Karena di dalam sebagian warisan dunia, Borobudur itu memiliki UV, yaitu nilai luar biasa, yaitu yang disana ada kereta satu tentang maha karya, tentang maha karya kejenusan manusia. Jadi dia sebuah maha karya, motor vis dari sebuah karya manusia. Makanya masuk dalam kereta satu dari warisan dunia UNESCO. Yang kereta dua itu pengaruh dalam perkembangan arsitektur dari Jawa hingga sampai abad ke-16. Tidak hanya di Jawa, di Kambodja pun terpengaruh. Karena ada satu sandi, sandi bangkeng yang sesuatu mirip dengan Candi Borobudur, dia juga memiliki tingkatan. Kemudian yang ketiga adalah ketiga-ketiga yang empat, memiliki ketaketan dinamis dengan budaya masyarakat sekitar. Ini terkait bahwa masyarakat sekarang masih memiliki ketaketan. Ada relay Borobudur tentang pembuatan gerabah yang dimana di sini ada masyarakat Borobudur yang terkait. Pak Dian, bisa dipandu dulu. Dianya terputus. Halo, Pak Yudi. Mungkin ada kendala teknis. Ini Pak Yudi terputus sinyalnya. Baik, sambil menunggu Pak Yudi berkabung kembali, kita saksikan lagi video reportase dari situs Sambaran yang telah dipersiapkan. Baik, kita akan saksikan bersama. Sambaran yang ditemukan di kawasan Cagar Budaya Borobudur sudah ada di Dusun Sambaran, Desa Ringin Anom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Pagelang. Situs ini sudah tercantum di dalam dokumen Master Plan Jaika tahun 1979. Tetapi, setelah itu situs ini tertutup dan baru dilaporkan kepada Balai Konservasi Borobudur pada sekitar tahun 2000-an. Dan kemudian dilakukan penelitian oleh Balai Arkeologi Yogyakarta pada tahun 2002. Pada penelitian tersebut, Balai Arkeologi melakukan ekskavasi dan sudah menemukan sudut-sudut dari Candi Sambaran ini. Dan pada masa itu sudah diketahui dimensi dan arah hadap Candi Sambaran, yaitu menghadap ke timur. Ukuran bata yang terdapat di situs Sambaran cukup besar, rata-rata 40 cm dengan ketebalan sampai 8 cm dan lebarnya sekitar 20 cm. 2019 Balai Konservasi melakukan ekskavasi penyelamatan dan dapat dilihat di sekitar saya temuan dari ekskavasi adalah struktur bata di bagian tepi memanjang kemudian yang di dalamnya itu berisi boulder-boulder ini batu andesit tidak dipahat. Jadi sepertinya boulder ini hanya diambil dari sungai terdekat yang ada di sebelah timur situs ini ekskavasi penelitian menemukan batu andesit persegi yang kemungkinan atau banyak pihak mengasumsikan ini sebagai yoni. Selain itu juga ditemukan di halaman masjid kampung umpah berjumlah tiga buah selain itu juga ditemukan umpah yang berbentuk sebanyak dua buah sekian informasi yang dapat saya berikan untuk situs samburan kami mengucapkan terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih. Demikian tadi video reportase dari situs-situs di kawasan Cagar Budaya Buru Budur ada lima situs yang kami dapat tayangkan. Selanjutnya apakah kita sudah bisa tersambung dengan Bapak Yudi Suartono? Ya Mbak, bisa. Silakan Pak Yudi untuk melanjutkan presentasinya. Terima kasih. Maaf, tadi ada kendala teknis biasa lah kalau namanya ini pasti adanya gangguan di internetnya mungkin ada sedikit gangguan maaf sebelumnya. Saya akan kembali menyambung kembali terkait dengan saya sampekan tadi. saya sampaikan tadi bahwa paling tidak ada tiga kriteria warisan dunia di Buru Budur di Buru Buduran Kawasan yaitu maha karya kejenusan manusia yang kedua terkait dengan pengaruh dalam perkembangan arsitektur di Jawa sampai dengan abad ke-16 yang ketiga dan nilai nomor 6 dan memiliki kaitan dinamis dengan masyarakat sekitar dengan yang sudah ada sekitar ini. Jadi inilah tiga kriteria yang ada di yang ada di Buru Budur terkait dengan kesehatan dunia yaitu dari kriteria dari UFP jadi inilah yang luar biasa yang ada di Buru Budur. Yang sekarang kita bercerai tentang kawasan Cagabulai Buru Budur KCB Buru Budur Ini didasar pada ketetapan Kementibut jadi nomor 286 tahun 2014 tentang Satuan Ruang Geografis Buru Budur sebagai kawasan Cagabulai berperingkat nasional. Ini disebut dengan Undang Nomor 11 tahun 2010. Kemudian disini bahwa di KCB Buru Budur ini ada dua jonasi yaitu disebut dengan subkawasan pestaan SP yaitu SP1 dan SP2 total semua adalah 8123 hektare jadi kalau Bapak Ibu ke Buru Budur kalau jurnal yang SP2 itu paling enggak disini 5 kilo 3 kilo di Buru Budur itu ada sampai jurnal 2 sampai di SP2 di dalam KCB Buru Budur ini terdapat Situ Tenggara Budaya yaitu Situ Canggara Budur yang sudah kita ketahui kemudian Candi Mendut mungkin sudah banyak tahu Candi Pawon dan Candi Ngawen sebenarnya Candi Ngawen ini posisinya di luar dari KCB di luar dari wilayah KCB dia ada di Kecamatan Mutilan kebetulan saya waktu itu yang yang mengusulkan KCB ini waktu tahun-tahun 2013 yang ikut mengusulkan KCB kepada TACB Nasional masuk Ngawen jadi Ngawen ini dimasukkan untuk ikut ke Buru Budur sebagai untuk perstariannya jadi sebenarnya wilayah kami itu tidak masuk Ngawen tapi karena masuk Ngawen jadi ini adalah satu kawasan yang digabungkan karena itu terjadi dengan adanya kesama sejarah dengan Ngawen tapi kami fokus pada sembilan di luar Ngawen karena Ngawen itu di bawah di bawah dari BBCB Jawa Tengah kemudian yang kelima adalah situs Yoni di Bronsongan situs Candi Dipan Candi Bawangan Candi Samberan situs Yoni di Pelandi dan satu makam Belanda Kerkov Kerkov ini kenapa lainnya kalau tiba-tiba pada masa Hindu-Buddha tiba-tiba ada satu yang muncul di masa Belanda ini saya akan jelaskan bahwa ini terkait dengan sejarah di Borobudur sendiri ini adalah peta peta dari KCB Borobudur atau KSN Borobudur luasnya adalah 8123 ini adalah SP1 yang Bapak-Ibu lihat SP1 ini adalah seperti Menjoro ini SP1 sampai dengan di Palbapang kalau Bapak-Ibu dari Borobudur dari Jogja mau ke Borobudur setelah menguntilan Bapak-Ibu akan belok pertama itu sudah masuk SP1 ada pintu gerbang selama datang di Borobudur sedangkan kalau Bapak-Ibu dari Semarang Bapak-Ibu akan masuk ke dalam gerbang itu gerbang di Blundu yaitu gerbang yang itu ada selama datang di kawasan Borobudur nanti setelah 2 kilo memasuki kawasan Karbali Borobudur ini ada 9 situs di luar Ngawen jadi 10 situs sama-sama Ngawen ada 9 situs yang di luar Ngawen yang pertama saya akan menjelaskan sedikit sedikit saja tentang saya itu Candi Borobudur ini saya bahwa ini adalah maha karya yang sangat besar yang didirikan sekitar abad ke-9 yang ketahunya 824 ada 842 dari pasesi Kerana Tengah dan populasi juga 824 jadi inilah maha karya yang memiliki suatu maha karya yang memiliki 10 teras peringkat dan ini adalah sebuah karya monumental yang memiliki fotografisnya di sini yang memiliki yang memiliki panjang 123 ke-123 meter kemudian tingginya 134 sampai di sepuncak sini kemudian memiliki sekitar 4.000 relif serta cerita 4.160 relif serta kemudian juga memiliki 500 arca dan banyak lagi yang mungkin saya akan Pak Ibu bisa mungkin bisa udah banyak mengatakan hal ini kedua ini adalah Candi Mendut kalau Pak Ibu berjalan dari Mendut dari Dogia ke arah lewat Palabapang Pak Ibu pasti akan lewati Candi Mendut ini tetap di pinggir jalan jadi menuju baru-baru-baru dia akan kelihatan Candi Mendut yang sekarang tertutup oleh kita pagar dengan pagar bambu jadi karena dari jalan enggak kelihatan karena ada pagar bambu yang sudah tinggi memang kita sengaja karena Mendut ini dari masa asli disebutkan berdiri di sekitar hutan bambu makanya kita coba menerapkan lagi pada masa dulu yang disebutkan dengan adanya di sekitar hutan bambu ini adalah kondisi Candi Mendut ini adalah teman-teman melepaskan di sini dan di sini dan ini dan ini adalah daerah ketika peta tahun setelah tahun serida terdapat perwara-perwara lagi di situ di sini di Mendut ada perwara lagi yang di sisi selatannya sisi utaranya ada perwara lagi di selatan ada perwara yang kemudian tahun 2014 bersama dengan UGM Arkeologi UGM kami melakukan penggalian ekskipasi dan menemukan kondisi itu ini adalah foto Belanda tahun 1900-an dan di sini setelah kita gali kita menemukan adanya struktur dari sebuah perwara ini tahun 2014 ini adalah asli 3D waktu penggalian tahun 2014 bagaimana kondisi ini waktu kita penggalian di kanan-kiri ini adalah candi perwaranya ini ada juga fondasi sebelah sini ada fondasi dari waktu juga menunjukkan bahwa ini adalah struktur dari candi perwara yang di sisi selatannya Mendut ini adalah waktu kita mengenai sepasi membukaan di sini kondisi waktu tahun 2014 kemudian ketiga adalah candi pawon yang terleta di dusun Berjenalan kalau Bapak Ibu setelah melewati jembatan jembatan perwara Bapak Ibu ada persimbangan ke kiri masuk sisa 100 meter dari candi pawon setelah melewati waktu itu ada candi pawon di dusun Berjenalan ini kondisinya waktu masalah Belanda masih ada pohon besar di sebelah sini karena sudah tidak ada dan situs candi ngawen ini di kecewatan Muntilang jadi ini ada 4 ini situs indah agama Buddha adanya arca arca buddha yang di 4 di pada 4 candinya dan yang kita akan bahas fokus adalah masalah situs yang di berbudur yang belum tergarap yang saat ini masih kita melakukan pengembangan kita melakukan penelitian untuk bisa ini menjadi lebih terbuka dan bisa diketahui orang jelas situs yoni di berongsongan yang menarik ini ada yoni besar yoni ada dua yoni yoni yang di bawah celahnya ada terdapat hiasan Garuda Kura Kura dan di satu lagi yoni biasa tambah hiasan ini di tengah ladang di tengah ladang ada pohon ada pohon papaya sekarang sekitarnya pohon papaya ini adalah temuan yang waktu setelah tahun 76 itu ada laporan yang yang dari BDSA melaporkan kepada di dinas di Berbudur ini di foto-foto yang kita lihat Pak Ibu arca-arca kecil-kecil ini ini masih terdapat di arsi Berbudur tapi ini masih terdapat di arsi Berbudur ini kita arsipkan foto nomor sekian di arsi Berbudur sedangkan Yoni ini masih lingga ini masih ada di museum Kanone Bangga sedangkan di arsa ini juga masih ada di museum Kanone Bangga Kemudian situs Candidipan ini tetap di Dusun Tuksongo ini Bapak Ibu setelah dari Borobudur Bapak Ibu ke arah Tuksongo jadi kalau sekarang ke arah yang Hotel Manohara itu yang Manohara itu terus setelah ini dapat Nandesatusongo akan menemukan Candidipan ini pernah digali oleh Balai Arkeologi Jogja dan menemukan bahwa disini sebuah candi dengan denah berkuran candi bata 5x5 meter dengan candi bohongan Bapak Ibu candi bohongan ini adalah candi bata tapi kondisi sekarang sudah sangat menyidihkan karena sejak dulu ini sudah terjadi semacam adanya pengajin bata ini Bapak Ibu ini saya foto setelah tahun 2015-16 ini masih dapat ini tapi sekarang sudah tidak ada karena itu masyarakat melaporkan adanya termostruktur ini kami foto tapi kondisi ini sudah tidak lagi karena sudah teraduk dan adanya industri dari pembuatan batu-batu ini ada juga Yoni yang ada disini ini adalah gambar Yoni gambar yang digambarkan waktu di Asli Berbudur yang dilaporkan tahun 1973 ini sedangkan ada temuan ada temuan ini juga yang yang ini dapat di di museum Berbudur kemudian itu sambaran sambaran ini adalah sebuah situs candi yang ditemukan tahun 2000-an itu teman heboh di Berbudur tahun 2001 atau 2000-an itu ada temuan candi ini kemudian masyarakat waktu itu rame saya dapat cerita dari masyarakat waktu itu masyarakat merasa mendapat penghasilannya luar biasa karena orang pernah ingin tahu mereka ingin lagi ke depannya ini dikembangkan menjadi sebuah objek syarikat yang menarik sehingga mereka akan mendapatkan hasilnya ketika ditemukan ini mereka benar-benar merasakan ribuan orang ingin tahu kayak apa candi itu akhirnya dilakukan pengalian oleh balar dan sudah ada batas menemukan beberapa strukturnya dan kami melanjutkan nanti saya sampaikan di telah ini ini susamberan dan ini adalah lokasi di pelandi ini di tengah sawah Pak Ibu di tengah sawah dan di jalan perkampungan dan ini kalau pas sawah naik kanan kiri juga agak basah makanya kita juga berusaha untuk melakukan pelestarian terhadap jantus ini dan ini adalah makam kerkop yang tadi mungkin Mas Panggah sudah lihat di video langsung dari situs ini menarik kenapa KCB berbudur semuanya kok Hindu-Buddha kok muncul ini waktu itu saya yang tahun tahun 2012 yang waktu itu diminta oleh kepala untuk menyusun draft KCB saya melihat bahwa ini adalah bukti adanya persebaran dari agama kristian waktu itu karena di Magelang ini agama kristian itu agama katolik itu ada di dua tempat yaitu di Mutilan di sana ada pusatnya di Mendut nah juga ada gereja dan ada juga bekas pintu-pintu gerbangnya tapi kemudian sudah sebagai misalnya sudah hilang jadi ini buktinya bahwa adanya persebaran agama katolik itu di di Mendut karena di situ ada sekolah Putri Belanda dan sekarang sekolah itu sudah menjadi kebapak ibu di KCB Mendut ada menjadi wihara Buddha jadi wihara Buddha itu berdiri di atas sekolah Mendut sekolah Putri Belanda kalau Bapak ibu melihat sekarang Bapak ibu melihat di Mendut ada wihara Buddha dulunya di setelah situ adalah ada sekolah Putri Belanda sekolah Putranya di Muntilan sedangkan sekolah Putrinya ada di Mendut ini angka tertua ini Romal Schrader ini setelah 1945 sedangkan di sini ada juga makam-makam yang berangkat tahun setelah seribuan 10 sampai 1038 beragam-beragam jenis makamnya di sini yang sama tadi jadi ini sekolah Katolik itu saat ini sisanya ini yang tersisa hanya hanya bekas Minut Gerbang kalau Bapak ibu melihat ini di sini ada bekas Putri Belanda masuk ke sekolah Putri Belanda kemudian kami salah satu kami program kami tahun 2019 kami mencoba membuka melakukan kajian melitian tentang ini dengan lakukan ekskavasi karena gini Bapak ibu kami berpikiran di Berbudur ada banyak situs orang berkunjung ke Berbudur setahun ada sekitar 4 juta lebih pengunjung ke Berbudur ketika masa-masa persesan sampai sehari itu sampai 55 ribu pengunjung naik Berbudur kasian Berbudur Candinya kalau terus-menerus dikunjungi sampai ribuan ada yang bisa berdampak terhadap Candi sendiri Candi Berbudur sendiri karena kita berpikiran kan ada situs KCB kami mulai mengembangkan karena ke depannya kita berharap bisa disebarkan jadi orang-orang ke Berbudur tidak hanya melihat Candi Berbudur tetapi juga bisa melihat situs lain yang akan kami kata ulang semua sehingga mereka bisa melihat sesuatu itu selalu menyeluruh alamnya bagus Candinya ada Candi bagus kemudian ada juga masyarakatnya juga sini rupa sini masyarakatnya memiliki tradisi yang bagus kulinernya Bapak Ibu ada kulinernya di Berbudur juga ada di dekat Candi berongsongan ini sekitar setilo ada Bapak Ibu kalau tidak kenal ada namanya masakan mangut ikan mangut pedas sudah terkenal di Indonesia warungnya jadi mangut ini adalah mangut bayong 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 ini adalah ikan yang hanya hidup di air tawar di sungai Puruku dan sungai Elo yang didadak di Berbudur dan itu sangat khas sehingga di situs bosongan ini terdapat terdapat warung yang nanti Bapak Ibu Bapak Ibu bisa berkuliner mencoba mangut mangut yang masakan sini mangut yang dari bayong luar biasa Bapak Ibu sedapnya kemudian ini tahun ini makanya kami mengambangkan satu dengan cara tahun 2019 kita melakukan eskavasi penggalian kita tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan menyelamatkan data arkeologis terutama yang masih berada di dalam tanah untuk mengetahui potensi-potensi tinggalan budayanya ini data ini akan digunakan untuk dalam mangka kebutuhan persetakan cari budaya baru-baru kita lakukan lima Bapak Ibu lima eskavasi yaitu di beronsongan dipan samberan bohongan dan pelandi semuanya berupa struktur bata dan temuan lepas ini di beronsongan yang tadi Yoni ada dua Yoni nyata di beronsongan ini yang di di arah ada terdapat temuan temuan seluruh bata saya yang menarik di sini di bagian bawah susunannya berubah jadi apakah dulu masa Belanda pernah ditemukan kita belum bertanya karena di beberapa yang seharusnya batu itu di bawah ada susunan batu batu yang dia seharusnya tetap di atas tapi tetap di bawah jadi ada acak jadi saya pikir ini mungkin apakah begini atau dulu pada masa Belanda apakah memang sudah menemukan ini kami lagi cari datanya sebelum sebelum ketemu di sini ada batas di bawahnya adalah dengan sutur dari batu ini batu ini batu ini batu temuannya temu lepasnya yang sangat menarik di sini yang kedua adalah di situs di situs DIPAN DIPAN ini yang saya sampaikan tadi bahwa Baler Arkeologi Jogja pernah melakukan eskipasi dan menduga ada penemuan ada sekitar sekitar 5x5 ukuran dianah candinya dan kami untuk penggalian kami menampakkan sebagian besar tersebut dan menemukan pasisi 4 sudutnya yang kita berharap tahun depan kita bisa lakukan penggalian lagi rencananya tahun ini berkarenakan kondisi COVID-19 kita undur mungkin di tahun depan kemudian adalah di situs bawangan Bapak Ibu bawangan ini karena kami waktu itu susah dalam ini kami coba mencari melacak dengan mengeskavasi nyata kami menemukan sejenis sutur bata yang apakah ini sebuah pagar tapi di sebelah sini di sebelah latar ini sudah sudah lubang-lubang besar penambangan bata kami mencari yang masih belum ditambang kami menemukan sutur bata ini yang kami juga mungkin menambahkan sebuah pagar kami yang belum masih coba melacak sampai di beberapa tempat kami coba hubungkan kami belum bisa menemukan bentuknya apa bentuknya karena temuannya terputus oleh lubang besar bekas industri bata dia samberan ini eskavasi samberan kita masih menampakkan hampir keseluruhan di sudutnya sehingga ke depan kita bisa membuka keseluruhan dari ini dia di sekitar joni ini menemukan sutur bata yang kami tapi waktu itu belum menyuruh semua karena dia keluar ke arah sawah belum bisa melakukan ini karena kami belum bisa melunasi dengan bertemu untuk masalah lahan ini karena lahan ini adalah lahan desa yang menarik Bapak Ibu di sini di lahan situs ini seluas sekitar 300-200 meter ini gak ada yang mengakui takut takut keramat jadi di sini gak ada yang ngakui akhirnya itu desa bilang ini gak ada yang ngakui ini punya situs candi situs candi ini akhirnya kami berusaha kedepannya kalau jika tidak ngakui ya di utikas kita berharap bisa-kita bisa kita buatkan setiap negara sehingga bisa dikolah-olah negara secara keseluruhan kemudian setelah itu kita melakukan penataan kita menata untuk memberikan nilai dari sius ini jadi kita menata dengan melakukan sewa lahan di 3 situs kita sewa lahannya selama 2 tahun yaitu di situs peronsongan dipan dan samberan kalau bawangan kita belum karena kondisinya masih bisa belum bisa kita lakukan di situ kemudian kita pemagaran dan memakan gaji ibu dari ini bisa dilepas dari kayu kalau misalnya yang dibutuhkan bisa dipindahkan ini yang untuk kalau jika ada yang datang bisa selesai di sini cuman kalau yang bapak ibu keberonsongan karena kondisi masih ladang perkebunan siap-siap bawa obat nyamu bapak ibu ya ketika musim kemarau nyamunya gede-gede jadi kalau nama kita harus bawa auta atau apa jenisnya untuk kita mengatasi nyamu tersebut kemudian kita lakukan juga adalah di Pelandi juga pemagaran tapi tanahnya masih milik masyarakat yang tidak diakui itu tanah siapa makanya kita berusaha ke depannya berusaha untuk menjadikannya tanah negara ini di situs di Pelandi ini di di brosongan dan ini di samberan cara ke depan apa ibu kami yang depan kami yang pertama kami akan melakukan eskapasi secara menyeluruh di situs ini sehingga tinggalan alkohologisnya dapat terungkap kemarin kita sudah menemukan di samberan sudutnya sudut-sudutnya kedepannya kita rencananya ini tahun ini semua kita sudah anggarkan ada anggaran dari super kualitas untuk destinasi super kualitas berbudur tetapi karena COVID ini semua anggaran fisik yang kita tidak bisa berjalan sehingga kami kita ditarik di acara ke Jakarta sehingga kami rencanakan untuk tahun depan semoga saja COVID-nya sudah selesai dan kami bisa memulai lagi melakukan persaharian di situs di KCB berbudur yang kedua kita lakukan penataan secara menyuruh dengan memberikan polisitas-polisitas pendukung sehingga nilai dari di situs itu bisa lebih terungkap juga melakukan promosi-promosi terhadap situs itu tersebut kemudian secara selanjutnya adalah pembahasan lang situs ini yang kita lakukan kita akan mencoba lakukan pembahasan lang situs dengan kita menjadi lebih leluasa dalam kita mengelola di situs-situs tersebut keempat kita berharap saya samit tadi dapat dijadikan destinasi alternatif supaya orang tidak menumpuk di burbudur tidak menumpuk di candi bagi Ibu dalam suatu session yang sangat puncak bisa 55.000 pengunjung sehari satu hari naik ke candi berhubungan Bapak Ibu bayangkan kalau itu terus menerus sampai kita target dari pemerintah sampai 6 juta orang sampai 2 juta asing dan 4 juta lokal gimana candinya kalau semua harus ke candi makanya kami berharap kami bisa menata melakukan pengembangan di situs yang ada di sekitar Burbudur dan kita berharap itu bisa jadikan maka kunjungan masyarakat bisa mengetahui tidak hanya Burbudur tapi juga lain di sekitar Burbudur bisa mengetahui masyarakatnya bisa mengetahui potensi budayanya potensi kulinernya dan potensi lainnya sehingga ketika orang berkunjung ke Burbudur mereka memiliki pengalaman tidak hanya pengalaman ke candi ke candi Burbudur tapi pengalaman bagaimana mereka tahu dengan situs di sekitar Burbudur tahu dengan kondisi masyarakat Burbudur budaya masyarakat Burbudur sehingga juga tahu dengan kulinernya Burbudur dan sebagainya sehingga mereka ketika pulang dari Burbudur mereka mendapat sesuatu yang yang positif yang merasa akan senang ketika pulang dari Burbudur terus yang keempat kita canakan juga akan revitalisasi nilai di situs KGB kita mencoba menambahkan dengan nilai-nilai tersebut kita angkat menjadi nilai-nilai yang terdapat untuk masyarakat bisa menjadi itu kalau di Burbudur sendiri Bapak Ibu kalau masyarakat Burbudur sendiri disini sudah sudah banyak mengambil inspirasi dari Burbudur Bapak Ibu kunjungan souvenir kunjungan ada banyak sekali batik semua ada di Burbudur dengan inspirasi dari Burbudur kedepannya kita berharap di situs itu juga ada representasi nilai sehingga nilai-nilai yang ada disitu dapat lebih terungkap demikian saya sedikit kesempatan Bapak Ibu maaf di gadah saya kembalikan kepada moderator terima kasih sekali Bapak Iudhi Suhartono atas presentasinya yang panjang lebar yang telah menceritakan kondisi situs-situs yang ada di KCB Burbudur baik sebelum kita lanjutkan acara berikutnya kami akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang telah bergabung live di kanal YouTube maupun Instagram kami persilahkan Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui kolom chat ataupun komentar yang ada dan nanti akan kami bacakan baik menginjak acara selanjutnya adalah presentasi yang kedua dari narasumber beliau Bapak Dr. Daud Aristanudirjo MA yang akan menyampaikan materi mengenai pemanfaatan situs-situs yang ada di kawasan jagar budaya Burbudur tentu saja beliau sudah sangat familiar bagi kita semua baik sebelum presentasi akan kami bacakan terlebih dahulu sekilas mengenai daftar riwayat hidup beliau untuk pekerjaan beliau sebagai pengajar dan peneliti di Departemen Arkeologi Fakultas Imo Budaya Universitas Gajah Mada mulai tahun 1986 kemudian juga riwayat pendidikan beliau memperoleh gelar Sarjana Arkeologi dari Universitas Gajah Mada tahun 1985 kemudian beliau melanjutkan pendidikan MA dan PhD di The Australian National University Australia kemudian minat kajian beliau adalah Arkeologi Indonesia dan Asia Tenggara Pasifik Arkeologi Austronesia Teori dan Metode Arkeologi Manajemen Sumber Daya Budaya dan juga Permusiuman banyak sekali ini aminat beliau kemudian pengalaman-pengalaman lain beliau adalah merancang dan menata pameran maupun pengelolaan di beberapa museum di Indonesia termasuk menjadi kurator pameran Ancestors and Rituals di Bosar Belgia Dalam rangka Indonesian Europalia Arts Festival tahun 2017 sampai 2018 Kemudian pernah juga sebagai konsultan utama Cultural Heritage Assessment untuk perusahaan multinasional di Weda Halmahera tahun 2010 dan juga di Blok Elang Sumbawa tahun 2013 sampai 2014 Kemudian pernah juga sebagai anggota delegasi Indonesia dalam beberapa pertemuan Asia Europe Ministry Forum ACMUS dan Asia Link EU dan juga sebagai Technical Export in Cultural Heritage Indonesia dalam World Heritage Committee UNESCO tahun 2016 sampai 2019 Selain itu juga beliau pernah menjadi anggota tim ahli cagar budaya nasional tahun 2014 sampai dengan 2016 dan juga sebagai asesor ahli cagar budaya nasional tahun 2014 sampai 2017 selain itu juga beliau pernah sebagai anggota dan ketua Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Demikian Sekilas Riwayat Hidup Beliau Untuk Menyikat Waktu Kepada Beliau Bapak Dokter Daud Kami Persilahkan Untuk Paparannya Bapak Bapak Daud Apakah Sudah Tersambung Ya Tadi Masih Di Amir Baik Terima kasih Bapak Dian Untuk Pengantarnya Baik Jadi Tadi Pak Yudi Sudah Memukakan Banyak Mengenai Situs-situs Yang ada Di Borogudur Dan Apa Yang akan Dilakukan Kedepan Saya Mencoba Untuk Mengisi Bagaimana Caranya Mengisi Kedepan Itu Persoalannya Kan Itu Dan Untuk Itu Saya Akan Mencoba Untuk Share Presentasi Saya Ya Belum Baik Jadi Kalau Saya Memang Cenderung Apa Lebih Senang Menggunakan Itu Sebagai Satu Pemantakan Daripada Pengembangan Belum Bisa Ini Oke Ya Saya Kira Sudah Ya Jadi Karena Apa Karena Menurut Saya Itu Lebih Konkret Daripada Melakukan Pengembangan Kenapa Jadi Menurut Saya Konsepnya Lebih Lebih Konkret Jadi Dimanfaatkan Daripada Nah Caranya Memang Bisa Daripada Melalui Proses-proses Yang Sudah Dijelaskan Lebih Tapi Yang Jelas Saya Ingin Tadi Sudah Dikatakan Bahwa Borobudu Ternyata Tidak Sendirian Ada Banyak Sekali Candi-candi Situs-situs Yang Ada Di Sana Walaupun Sudah Tidak Terlalu Terlihat Nah Tadi Sudah Dibahas Saya Tidak Akan Mengulang Ada Beberapa Situs-situs Sudah Dijelaskan Nah Ini Tadi Saya Katakan Mengapa Saya Menggunakan Konsep Pemanfaatan Karena Itu Adalah Pendaya Gunaan Cagat Budaya Untuk Kepentingan Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat Dengan Tetap Mempertahankan Kesejahteraan Nah Ini Jadi Disitu Yang Diterkankan Adalah Untuk Kepentingan Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat Nah Ini Sebagai-bagai Tidak Dissentuh Oleh Karena Itu Saya Lebih Menggunakan Konsep Pemanfaatannya Tadi Kalau Rivalisasi Dan Sebagainya Itu Tidak Pernah Menyentuh Apa Itu Sebetulnya Ya Tapi Kalau Disini Jelah Ada Pernyataan Kesejahteraan Rakyat Itu Kepentingan Sebesar-besarnya Nah Dengan Adanya Ketentuan Ini Kita Itu Perlu Sekali Mengubah Cara Berpikir Kita Yang Selama Itu Selalu Bidang Arkeologi Itu Atau Pemanfaatan Warisan Budaya Atau Cahat Budaya Itu Tergantung Sekali Pada Pemerintah Semuanya Dilakukan Oleh Pemerintah Nah Kepentingan Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat Ini Seringkali Terlumpahkan Makanya Seringkali Menindir Teman-teman Di Arkeologi Ada Konsep Teknikah Tadi Juga Ada Disebut Penelitian Dulu Setelah Terungkap Kemudian Dipagaran Pemagaran Nah Itu Pemugaran Kemudian Setelah Itu Pemagaran Nah Ini Sehingga Masyarakat Itu Terpisahkan Yang melihat Mohon maaf Pak Daud Mohon maaf Suaranya agak kurang jelas Pak Daud Ya Sebetulnya Suaranya Banyak Tadi Pak Igin juga tidak jelas Di sini Apakah ini jaringannya Saya tidak tahu Apakah sudah Agak Lebih Bagus Ya Sudah jelas Ya Jadi Saya ikhlas Jaringannya Saya tidak juga Dari Mbak Dian Suaranya tidak jelas Sampai di sini Mungkin jaringannya Ya Silahkan Dilanjut Pak Ya Oleh karena itulah Apa yang ingin Saya share Sekarang ini Berkaitan dengan Perubahan Cara melihat Ya Bagaimana kita Memanfaatkan Cagar budaya itu Ya Dari di bawah itu Ada saya katakan Dari negara Atau pemerintah Itu lebih mengarah Pada peran Serta masyarakat Itu adalah intinya Ya Ya Jadi kalau di dalam Arkeologi sendiri Itu memang ada Kecendurungan tertentu Sejak dulu Ketika arkeologi Sejarah awalnya Ya Kemudian sampai sekarang Nah Pada awalnya Arkeologi itu Ada yang Aliran yang mengatakan Sebagai arkeologi publik Ya Ketika arkeologi itu Mengajak komunitas Karena komunitas Dianggap tidak Tahu Tidak berdui Gitu kan Kemudian dia Diajak Nah Nah Kemudian pada tahap berikutnya Arkeologi juga Berkembang terus Disebut Arkeologi Partisipatoris Karena apa Mengerjakan Kegiatan-kegiatan Arkeologi itu Bersama-sama Dengan komunitas Nah Tahap yang sekarang ini Itu seringkali Disebut sebagai Arkeologi Komunitas Karena disitu Arkeologi itu Justru mengabdi Pada komunitas Bagaimana Kita bisa Melakukan Pekerjaan-pekerjaan Arkeologi Yang kemudian Menguntungkan Masyarakat Seperti apa yang Sudah dikatakan Di dalam Undang-Undang tadi Kepentingan Sebesar-besarnya Untuk Kesejahteraan Masyarakat Nah itu Itu yang menjadi Pentingnya Perubahan itu Jadi Arkeologi Itu kemudian Menjadi pendamping Masyarakat Justru Nah inilah Yang ingin saya Perkenalkan Bagaimana Seharusnya Borobudin itu Seperti itu Di lingkungan Kawasan itu Sekarang ini Kita sudah Melihat Borobudur Pendur Pawan Dan sebagainya Sudah didominasi Oleh government Oleh pemerintah Oleh negara Nah bagaimana Lakyat bisa Merasakan Kesejahteraannya Nah itu adalah Persoalan yang Sudah lama Kita Hadapi Nah sekarang Yang kecil-kecil Situs-situs Yang disiklirkan Juga akan Didominasi oleh Pemerintah lagi Nah kapan Masyarakat Mendapat kesejahteraan Dari itu Nah itu adalah Persoalan yang Perlu kita Lihat bersama Sehingga Berilah kesempatan Masyarakat Untuk berpartisipasi Di dalam Proses ini Ya Oleh karena itu Saya melihat Bahwa Lebih baik Ada Pendekatan Arkeologi Komunitas Dalam Memanfaatkan Situs-situs Yang ada Di luar Bujuk Ya Nah ini Jadi Arkeologi Komunitas Memang Tidak Sama Dengan Yang Dulu Kita Sama Arkeologi Publik Karena Arkeologi Komunitas Ini Sebenarnya Adalah Kelanjutan Arkeologi Publik Kalau Dulu Saya Katakan Arkeologi Publik Kita Harus Lebih banyak Berjalan Masyarakat Ini Perlu Punya Apa Terhadap Tidak Yang Ditemukan Tapi Kita Berarti Ini Mengkomponikannya Kemudian Apa Arkeologi Terus Kemudian Harus Semata-mata Mengikuti Masyarakat Tidak Kita Justru Membidukasi Masyarakat Juga Bagaimana Melakukan Konservasi Yang Baik Bagaimana Melakukan Penelitian Yang Baik Nah Ini Berapa Contoh Yang Saya Sampai Itu Ada Banyak Artinya Jadi Artinya Akil Komunitas Selalu Melibatkan Berusaha Melibatkan Masyarakat Secara Aktif Dalam Semua Kegiatannya Mulai Sejata Penelitian Sampai Nanti Mungkin Interpretasikan Mempresentasikan Penelitian Arkeologi Itu Jadi Bukan Dominasi Arkeologi Sekarang Selalu Memperhatikan Ini Lugna Masyarakat Juga Penyak Interpretasi Sendiri Yang Itu Bisa Saja Disampaikan Tetapi Kita Harus Mengedukasi Mereka Supaya Mereka Tidak Menginterpretasi Tentu ada Diskusi Diskusi Tapi Dalam Ternyataannya Kita Semakin Menyadari Semakin Menyadari Bahwa Masyarakat Yang seharusnya Lebih berat Dan aktif Melakukan Warisan 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 Budaya Mereka Tidak Hanya Warisan Budaya Arkeolog Saja Tidak Hanya Kaum Akademisi Saja Tidak Kaum Eris Saja Yang Boleh Menikmati Masyarakat Juga Menikmati Nah Oleh Karena Itulah Pendekatan Salah Satunya Adalah Melalui Arkeologi Komunitas Yang Dianggap Cocok Untuk Bisa Menyalankan Prinsip Saya sendiri Sudah Sejak 2003 Itu Selalu Menyampaikan Bahwa Arkeologi Warisan Budaya Itu Untuk Semua Tidak Hanya Untuk Arkeologi Tidak Untuk Pemerintah Banyak Pihak Tetapi Harus Diatur Caranya Caranya Kolaborasi Nah Itu Jadi Cara-cara Bagaimana Arkeologi Dalam hati Sereka Kalau Di Indonesia Arkeologi Itu Hampir Identik Dengan Pemerintah Kita Berkolaborasi Dengan Masyarakat Komunitas Pada Setiap Tahapan Kerja Jadi Misalnya Untuk Penelitiannya Mengapa Kita Tidak Melibatkan Masyarakat Dalam Proses Pelestarian Mengapa Kita Tidak Melibatkan Masyarakat Dalam Menyampaikan Informasi Mengapa Mereka Tidak Kita Melibatkan Nah Ini Di dunia Luar Di luar Negeri Itu Seringkali Ada yang Menyebutkan Sebagai Indigenous Arkeologi Jadi Yang Yang Akan Menampilkan Dan Menampilkan Itu Adalah Penduduk Setempat Perubimik Perubimik Setempat Tapi Tentu Saja Disini Istilah Perubimik Tidak Tepat Ada Juga Yang Mengatakan Postkolonial Arkeologi Karena Kita Masyarakat Sekarang Sudah Membas Mempunyai Kemerintahan Tetapi Yang Namanya Merdika Itu Kita Kemudian Tanpa Aturan Arkeologi Komunitas Itu Menjadi Salah Satu Alternatif Untuk Menyelesaikan Hal Seperti Kemana Kira-kira Nah Ini Sedikit Pembaraan Ini Yang Contoh Akhir Saja Praktek Arkeologi Komunitas Yang Kami Lakukan Di Bandanera Jadi Disampai Kita Mengajak Masyarakat Setempat Dan Ini Kita Sajar Dan Kita Ajak Untuk Penelitian Kita Ajak Kita Ajari Bagaimana Mereka Penelitian Tentu Tidak Semua Bisa Oleh Karena Itu Siapa Yang Pembina Ikut Nah Kemudian Kita Beritahu Bagaimana Hasil-hasil Ini Kemudian Di 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 Kita Buat Semacam Pameran Kecil Di Lapangan Dan Mengundang Masyarakat Yang Lain Kemudian Tiap Sore Hari Anak-anak Itu Para Pelajar Yang Terlibat Itu Sangat Bersemangat Mereka Mempunyai Masyarakat Di Sana Mempunyai Radio Komunitas Melalui Radio Komunitas Itu Setiap Malam Jam 8 Malam Setelah Kita Makan Malam Kemudian Ada Dialog Interaktif Antara Anak-anak Yang Dikut Penggalian Dikut Penelitian Itu Dengan Masyarakat Mereka Yang Cerita Apa Pengalaman Mereka Mereka Cerita Diajarin Apa Saja Masyarakat Tanya Ada Temuan Seperti Itu Apa Maksudnya Mereka Yang Menjawab Kita Hanya Menjati Tapi Mereka Sudah Mendapat Kursus Supaya Kita Yang Semana Mereka Kita Belum Selesai Makan Mereka Sudah Datang Ayo Kita Pergi Radio Itu Untuk Lelah Dan Selesai Nah Ini Masyarakat Sangat Tertarik Antusiasi Karena Ada Sense Of Belonging Mereka Mempunyai Rasa Kemulikan Nah Itulah Yang Akan Kemudian Menumbuhkan Bagaimana Pelestarian Disitu Lebih Mudah Lebih Mudah Kalau Dikatakan Masyarakat Mengambil Beratanya Karena Mereka Tidak Mendapat Informasi Tidak Mendapat Keuntungan Apa-apa Dari itu Nah Kalau Kemudian Mereka Dapat Informasi Dan Bisa Memanfaatkannya Nah Tidak Pasti Mempunyai Rasa Memiliki Dan Tidak Akan Digempur Begitu Saja Nah Ini Ada Beberapa Contoh Jadi Ketika Kita Penelitian Kita Ajar Mereka Jadi Bukan Tabu Bagi Arkeologi Untuk Menajari Mereka Penelitian Nah Ini Anak-anak Di sekolah Kita Ajar Ibu Rumah Tangga Ibu Karena Dia Tertarik Silahkan Misalnya Memilih Hasil-hasil Penelitian Kemudian Kita Cerita Ini Untuk Apa Nah Kemudian Penyuruhan Pun dilakukan Bukan oleh Kita Tetapi Oleh Anak-anak Yang ikut Pelajar Pelajar Yang ikut Itu Yang melakukan Penyuruhan Pada masyarakat Bukan Kami Nah Ini Karena Mereka Sudah Mempunyai Pengetahuan Nah Ini Jadi Cara-cara Seperti Ini Yang disebut Sebagai Arkeologi Komunitas Sehingga Mereka Benar-benar Terlibat Nah Sekarang Saya kira Program-program Pendidikan Di sekolah-sekolah Pun membolehkan Ini Jadi Yang langsung Saja Langsung Praktek Dan sebagainya Ini Bisa Dilibatkan Di situ Bisa Berdasarkan Dengan Sekolah-sekolah Sehingga Nanti Kalau Mereka Cukup Mampu Kemudian Menjadi Gaik Di situ Bahkan Bisa Cerita Bagaimana Mereka Ikut Penggalian Dulunya Nah Ini Yang Dikai Nanti Yang akan Dikunjung Ke sana Itu Akan Semakin Memahami Apa Itu Seperti Semakin Menikah Daripada Mereka Membawa Gaik Dari Luar Yang Mungkin Tidak Melakukan Ibu Pergarian Ini Keuntungannya Nah Jadi Kita Lihat Perubahan Cara Berpikir Cara Melihat Pelestarian Di dunia Di walisan dunia Itu Sudah Berubah Juga Bahkan Bisa Dari Betul Unesco Jadi Saat Ini Pelestarian Itu Tidak Saja Kalau Konvensional Itu Benanya Yang Penting Pokoknya Carinya Bagus Terperihara Itu Yang Menjadi Penting Kemudian Berikutnya Berkembang Bahwa Value Yang Penting Tapi Value Itu Kemudian Ditentukan Seperti Dalam Undang Kita Menurut Para Ahli Nah Sekarang Sudah Berubah Pelestarian Itu Juga Harus Mempertimbangkan Nilai Penting Bagi Masyarakat Sekali Lagi Jiwanya Itu Untuk Kepentingan Kesejahteraan Masyarakat Nah Pendekatan Seperti Inilah Yang Harusnya Mulai Kita Terapkan Di Indonesia Supaya Masyarakat Betul-betul Dapat Mendapat Kesejahteraan Itu Mendapat Helium Nah Nah Itu Jadi Kalau Menurut UNESCO Tidak Lagi Penyelenggaraan Pelestarian Pemanfaatan Yang Terdiri Dari Tiga Ragi Pelindungan Kemudian Pengembangan Dan Pemanfaatan Itu Kemudian Dilakukan Semuanya Pemerintah Kita Tetapi Dikelola Bersama-sama Dengan Jistring Kementerakan Partnership Seringkali Ada Konsep-konsep Misalnya P3A Yang lain Adalah Private Public Private Partnership Jadi Pemerintah Masyarakat Bekerjasama Bermikra Bersama Peran komunitas Setempat Itu Tidak Lagi hanya Melihat Tetapi Harus Diribatkan Dalam Perencanaan Diribatkan Dalam Pengolahan Jadi Sejak awal Perencanaannya Harus Diribatkan Mereka Karena Mereka Nanti Juga Akan Mengikuti Mendapatkan Keuntungan Dari Situ Nah Ini Ini adalah Prinsipnya Arkeologi Komunitas Tadi Ini Hanya Memberikan Gambaran Sebagai Contoh Bagaimana Semua Bisa Terlibat Masing-masing Dengan Kemampuannya Masing-masing Dengan Sumber-sumber Yang Mereka Miliki Nah Ini Jadi Sektor Swasta Boleh saja Masuk Di situ Jadi Ini adalah Proses Yang disebut Dengan Tadi Arkeologi Komunitas Tidak Hanya Komunitas Saja Nah Itu Kemudian Saling mengisi Di situ Nah Ini Hanya Perinsinya Saja Nah Kemudian Rangkah Yang Diberlukan Apa Yang Tentu Saja Kita Harus Berpikir Mempanjang Strategia Bagaimana Nah Itu Kita Harus Mendekat Dengan Semua Pihak Semua Stakeholder Bersama-sama Kita Bagaimana Sedaiknya Pernah Tidak Misalnya Balai Konservasi Ketika Melakukan Penelitian Di sana Menjajaki Masyarakat Itu Pandangannya Seperti Apa Maunya Apa Dengan Ini Tadi Dikatakan Kalau Dulu Sambaran Itu Ketika Ditemukan Kemudian Mereka Mendapat Keuntungan Mengapa Sekarang Tidak Bisa Karena Mengapa Tidak Tidak Dikembalikan Menjadi Satu Daya Tarik Yang Kemudian Masyarakat Bisa Memanfaatkannya Nah Itu Nah Ini Setelah Kalau Kita Berbicara Bersama Dengan Mereka Kemudian Kita Menyeimbangkan Keinginan Tadi Kan Boleh Dimanfaatkan Tapi Kelestariannya Harus Terjamin Nah Itu Disini Harus Ada Seimbangan Keinginan Silahkan Memanfaatkan Tapi Harus Ada Keseimbangan Dengan Pelestariannya Nah Itu Bagaimana Nah Itulah Bagaimana Dengan Situs Situs Jumur Kudul Ya Itu Konsepnya Itu Biar Disebut Sebagai Pembangunan Berkelanjutan Tetap Lestari Bahannya Tapi Mereka Tetap Mendapatkan Keuntungan Dari Situ Nah Itu Bagaimana Kira-kira Dengan Situs Situs Yang Ada Dikasih Jumur Kudul Misalnya Nah Saya Melihat Ini Jadi Kita Itu Bisa Menerapkan Apa Yang Disebut Management Dengan Konsep Mandala Mandala Itu Perinsipnya Adalah Ada Sesuatu Yang Ada Di pusat Ada Yang Sesuatu Di pinggiran Di Sekitarnya Nah Ini Harus Bersinergi Bersama-sama Yang Pusat Itu Menyalurkan Energinya Ke Pinggiran Yang Pinggiran Juga Kemudian Menyalurkan Energi Yang Dihasilkan Dari Pusat Itu Kemudian Kembali Untuk Melindungi Yang Pusat Untuk Membantu Yang Pusat Nah Tadi Sudah Disebutkan Oleh Pak Yudin Misalnya Kita Untuk Disebarkan Jadi Bagaimana Situs-situs Ini Menjadi Daya Tarik Baru Hanya Masalahnya Itu Tadi Kita Butuh Konsep Untuk Bagaimana Melibatkan Masyarakatnya Itu yang penting Jadi Misalnya Ada Kulinernya Ada Berbagai Macam Situs Yang Menjadi Daya Tarik Ada Balpondes Kemudian Masing-masing Itu Pemilai Kekuatan Nah Ini Harus Dipetakan Dulu Dipetakan Dulu Nah Kemudian Baru Nanti Disusul Mapping Ini Ini adalah Konsep Mandana Jadi Yang Pusat Dengan Yang Dipingiran Itu Bersinergi Itu Intinya Dan Kemudian Menjadi Satu Persatuan Yang Utuh Nah Ini Kalau Itu Semuanya Bisa Bekerja Sama Kooperatif Nah Itu Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Sangat Berguna Bagi Mereka Jadi Tidak Hanya Keuntungan Ada Di pusatnya Ada Di Buruh Budurnya Tapi Harus Didistribusikan Juga Pada Masyarakat Sekitarnya Nah Itu Caranya Bagaimana Diperdayakan Dulu Diedukasi Dulu Diikutan Supaya Mereka Tahu Dan Terlibat Nah Ini Ini Hanya Sekejar Contoh Saja Jadi Konsepnya Adalah Konsep Mana Jadi Saling Berhubungan Seperti Jari-jari Yang Kemudian Tidak Hanya Pusatnya Saja Yang Bergerak Tetapi Semuanya Bergerak Dan Semuanya Mendapat Keuntungan Nah Selama Ini Belum Selama Ini Belum Nah Itu Saran Saya Dan Konsep ini Sesuai Dengan Program Permanfa Yang Ini Menjadikan Borobudur Menjadi Super Prioritas Selama Pariwisata Nah Tetapi Jalan Sampai Kundukan Keborobudur Itu Semuanya Kecampingnya Sehingga Akan Mengakibatkan Overcaring Capacity Atau Kelebihan Beban Nah Beban Yang Ada Di Pusat Itulah Di Harus Didistribusikan Seperti Yang Dikatakan Pak Yudi Tadi Tetapi Bagaimana Caranya Nah Itu Tadi Saya Belum Melihat Gerakan Gerakan Untuk Melibatkan Masyarakat Semuanya Masih Dipusatkan Oleh Peran Dari Pemerintah Nah Inilah Kita Harus Mulai Start Dengan Itu Kita Harus Merubah Cara Pergi Kita Libatkan Masyarakat Sebanyak Banyak Dalam Bermasuk Proses Pemerintah Termasuk Di Dalam Bagaimana Melibatkan Nanti Cabi-cabi Ini Mau Dijadikan Apa Yang Lebih Praktis Mulai Melibatkan Masyarakat Dalam Proses Penelitian Dan Penyiapan Pengelola Merekam Secara Lebih Baik Secara Visual Tadi Sudah Dimulai Saya Senang Sekali Walaupun Masih Salah Awal Ada Video-video Clip Itu Secara Penelitian Nanti Bisa Ditampilkan Di Situsnya Nanti Biar Masyarakat Yang Menceritakan Kalau Mereka Terlibat Mereka Pasti Bisa Storytelling Jadi Kalau Yang Berkunjung Di Sama Itu Akan Kalau Diceritain Oleh Orang Yang Bukan Guide Semata Mata Guide Nah Ini Akan Lebih Tinggi Karena Orang Yang Sediri Nah Inilah Jadi Itu Masyarakat Yang Jadi Bersia Di Situ Ya Banyak Konsertori Borobudul Dan Pihak-pihak Komerita Lainnya Bisa Menjadi Fasilitatornya Nah Kemudian Mulai Mencari Informasi Program-program Pembangunan Di Daerah Tersebut Yang Dapat Diintegrasikan Dengan Program Persaharian Warisan Negeri Nah Itu Misalnya Jadi Tidak Harus Dari Pusat Tapi Juga Harus Dari Masyarakat Sudah Ada Kontribusi Gitu Kan Sekarang Ada Dara Bersa Dan Sebagainya Itu Bisa Dikembangkan Kalau Mereka Bisa Mendapat Keuntungan Nantinya Nah Itu Kemudian Bersama-sama Sekali Lagi Menggali Potensi Komunitas Yang Cepat Mendukung Kujuna Misalnya Keserian Dara Bagaimana Nah Ini Nanti Jangan Hanya Nampilkan Sandinya Tetapi Ada Event Tentu Dimana Mereka Bisa Menampilkan Keserian Dara Jika Ketika Orang Berguncuk Mereka Bisa Mendapat Pengalaman Yang Baik Rajinannya Apa Kuliner Apa Dan SDM Yang Mau Dilibatkan Dalam Pengelolaan Siapa Setelah Kita Tahu Hal-hal Seperti Itu Kita Kemudian Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Kapasiti Building Agar Mereka Lebih Mampu Dalam Melakukan Pelestarian Dengan Didampingi Antara Lain Balai Konservasi Berputus Boleh Boleh Pemerintah Dera Ikut Mendampingi PT Taman Wisata Ikut Mendampingi Silahkan Banyak Pihak Boleh Mendampingi Ini Hanya Dalam Konteks Presentasi Ini Kan Balai Konservasi Begitu Nah Kemudian Kemudian Juga Pemetaan Jalur-jalur Kunjungan Dengan Jaring Ke Destinasi Yang Lain Jadi Dilingkan Kalau Sudah Ada Link Itu Nanti Orang Berkunjungnya Ada Jalurnya Kemana Saja Paketnya Apa Saja Nah Itu Kemudian Nanti Dilumuskan Bersama Bekerja Sama Salah Satunya Itu Tentu Saja Dengan Cara Kooperasi Jangan Bersaing Kalau Bersaing Sama-sama Mati Nanti Kalau Kooperasi Sama-sama Bangkit Sama-sama Mendapat Keuntungan Nah Itu Yang Harus Diingat Sekarang Ini Kan Seringkali Persaingan Masyarakat Punya Program PT Taman Punya Program Balai Konservasi Punya Program Bersaing Nah Ini Yang Harus Disinergikan Nah Itu Saya Kira Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Nah Yang Ingin Saya Tekankan Di Sini Itu Adalah Kerjasama Ya Makanya Mengapa Saya Slide Terakhir Ini Adalah Ngetari Saman Nah Tari Saman Itu Inti Keberhasilannya Adalah Kerjasama Kalau Tidak Ada Kerjasama Maka Berantakan Tarik Itu Pasti Yang Saya Kira Itu Saja Terima Kasih Baik Terima Kasih Kepada Bapak Dokter Daud Atas Presentasinya Yang Menarik Yang Tadi Juga Telah Menawarkan Konsep Pemanfaatan Warisan Budaya Yang Sangat Menarik Dan Bisa Kita Adopsi Bersama Satu Satu Hal Penting Yang Dapat Saya Tata Dari Presentasi Beliau Adalah Adanya Perubahan Paradigma Dalam Pelestarian Warisan Budaya Yang Terdiri Dari Pelindungan Pengembangan Dan Pemanfaatan Yaitu Bahwa Pelestarian Tidak Saja Memperhatikan Nilai Penting Dari Objek Warisan Budaya Itu Sendiri Namun Juga Nilai Penting Bagi Masyarakat Secara Umum Nah Itu Tadi Satu Hal Penting Yang Mungkin Perlu Kita Perhatikan Bersama Selanjutnya Adalah Sesi Diskusi Bagi Bapak Ibu Yang Akan Menyampaikan Pertanyaan Ataupun Tanggapan Kami Berikan Kesempatan Untuk Live Untuk Menyampaikan Secara Langsung Bagi Bapak Ibu Yang Akan Bertanya Kami Persilahkan Untuk Raise Hand Kami Persilahkan Bapak Ibu Bapak Hasbiansyah Kami Persilahkan Bapak Hasbiansyah Untuk Menyampaikan Pertanyaan Atau Tanggapannya Selamat pagi Sebelumnya Semuanya Ya Terima kasih Saya Ingin Bertanya Kepada Pak Daud Guru Saya Juga Ini Disini Selamat Pagi Bapak Dan Pak Yudi Mungkin Sebetulnya Saya sudah Ngetik Disini Di Chat Tapi Saya Coba Bacakan Sajalah Mungkin Jadi Intinya Saya Sangat Setuju Sekali Dengan Konsep Yang Disampaikan Oleh Pak Daud Dan Memang Ini Adalah PR Dari Kita Arkeologi Indonesia Yang Belum Menyentuh Terlalu Banyak Ke Komunitas Dan Kita Selalu Banyak Berpikir Terserah Arkeologi Jadi Dari sudut Pandang Seorang Arkeolog Saja Tapi Kita Tidak Terlalu Memperhatikan Bagaimana Sudut Pandang Dari Komunitas Dan Sudut Tuan Komunitas Pun Sangat Sangat Beragam Sekali Khususnya Di Borobudur Nah Untuk Permasalahan Borobudur Sebetulnya Sudah Sangat-sangat Terang Menerang Kita Ketahui Bersama Nah Kalau Pertanyaan Saya Untuk Pak Daud Kita Harus Mulai Dari Mana Ketika Kita Akan Menerapkan Konsep Arkeologi Komunitas Ini Secara Efektif Jadi Strategi Apa Yang Terbaik Dalam Penerapan Ini Secara Realnya Kemudian Yang Kedua Singkat Saja Untuk Pak Yudi Saya Senang Sekali Mungkin Di Akhir Kesimpulan Pak Yudi Menyampaikan Akan Membangun Atau Menjadikan Jagar Budaya Di Sekitar Borobudur Itu Menjadi Alternatif Kunjungan Di Borobudur Pertanyaan Saya Rencana Apa Yang Sudah Disiapkan Karena Kita Pandemik Dan Mungkin Pembangunan Tertunda Tapi Apakah Sudah Merencanakan Mengenai Alternatif Alternatif Pembangunan Fasilitas Kualitas Pestarian Di Sekitar Borobudur Tersebut Terima Kasih Ibu Moderator Salam Format Untuk Pak Yudi Dan Guru-guru Semua Terima Kasih Mas Hasbias Ini Pertanyaan Ditujukan Kepada Kedua Narasumber Kami Persilahkan Kedua Narasumber Untuk Memberikan Tanggapan Terlebih Dahulu Kami Persilahkan Kepada Pak Daud Mungkin Untuk Memberikan Tanggapannya Pak Daud Melakukan Penelitian Penelitian Sejauh Mana Mereka Melibatkan Masyarakat Dalam Penelitian Seperti Saya Contohkan Ketika Saya Melakukan Penelitian Yang Ada Di Bandar Nairah Itu Kami Betul-betul Melibatkan Sejauh Kita Ketika Persiapan Persiapan Sudah Mengudang Siapa Yang Melikor Sekolah Kemudian Masyarakat Nah Itu Kita Coba Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Melibatkan Mereka Sehingga Mereka Ada Berharga Teman Saya Pak Ikut Penggalian Di Sana Misalnya Mereka Tertarik Kemudian Ikut Mau Mendaftar Nanti Kita Coba Lihat Apakah Memang Ada Yang Bisa Kita Hantian Itu Sebetulnya Ada Beberapa Sekolah Yang Kemudian Mendaftar Karena Di Sana Ada Beberapa Sekolah Ini Contohnya Yang Sudah Saya Lentang Jadi Bisa Kita Teori Gitu Nah Itu Mereka Sudah Tertarik Masyarakat Yang Bersepeda Di Sekilal Tiba Tiba Datang Dan Apa Yang Dilakukan Anak Anak Mereka Ikut Bahkan Di Rumah Mereka Juga Cerita Dengan Orang Tua Dan Sudah Sudah Di Keluarga Itu Nah Ini Dari Ketelibatan Mereka Kita Tidak Perlu Mengundang Mereka Penyuruhan Anak Anak Itu Sendirilah Yang Sudah Melalui Dengan Memberikan Materi-materi Yang Seharusnya Kita Lakukan Penyuruhan Sudah Tersebar Nah Itu Jadi Hal-hal Yang Kecil Itu Bisa Kita Mulai Secara Segenana Melibatkan Penduduk Setempat Jadi Tidak Hanya Tentok Tentok Hanya Pengalian Itu Saja Tetap Kita Memberikan Pengetahuan Pengalian Seperti Ini Caranya Seperti Ini Mengapa Kita Harus Teliti Mengapa Kemudian Kita Harus Lambat Sekali Pengalian Kemudian Mereka Menjadi Faham Kita Bukan Pencari Hatta Hal Runduknya Kalau Di Sana Kita Dicap Sebagai Pencari Hatta Hal Kemudian Dengan Melibatkan Mereka Kemudian Mereka Tahu Oh Begitu Untuk Ilmu Pengetahuan Apa Tidak Teoritis Dan Itu Yang Menyebabkan Anak-anak Itu Atau Mungkin Penduduk Setempat Yang Kita Ajari Dulunya Mereka Tidak Tahu Seperti Ibu Rumah Tangga Kemudian Mereka Ikut Penggalian Dengan Kami Tapi Tidak Yang Menggalian Tentu Saja Tetapi Mengolah Hasilnya Miliki Sorting Kalau Dalam Algeologi Itu Sudah Mulai Tertarik Mereka Nanti Pulang Cerita Saya Ikut Begini Jadi Hal Hal Yang Kecil Itu Saja Dulu Tetapi Mereka Sudah Mulai Dilibatkan Dan Dari Situ Kemudian Mereka Bisa Menjelaskan Nah Saya Kira Setelah Itu Nanti Ada Penetaan Potensi Dan Sebagainya Itu Kemudian Dilakukan Dan Kemudian Dianalisis Bersama-sama Tidak Hanya Kita Nah Itu Tadi Jadi Kebersamaan Inilah Yang Bagi Saya Selalu Menjadi Fokus Karena Itu Dulu Saya Selalu Mengatakan Larisan Budaya Bersama Itu Artinya Kita Semuanya Harus Terlibat Semua Harus Mendapat Keuntungan Mungkin Itu Ya Pak Mas Asbi Tapi Juga Teman-teman Yang Lain Jadi Saya Melihat Itu Yang Belum Banyak Dilakukan Walaupun Kita Sudah Mencoba Untuk Meyakinkan Sejak Lama Nah Nah Itu Jadi Kita Langkah Yang Kecil-kecil Dulu Saja Itu Saja Terima kasih Terima kasih Pak Daud Kepada Bapak Yudi Suartono Kami Persilahkan Untuk Memberikan Tanggapannya Terima kasih Apa kabarnya Masih Di Perancis Kan Sudah Jakarta Mas 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 Yang terkait Dengan Yang Yang Kami Yang Siapa Sebenarnya Saya Sampai Nanti Sebenarnya Tahun-Tahun Ini Kita Ada Kegiatan Yang Yang Kita Kerencanakan Cukup Cukup Banyak Cukup Besar Cukup Cukup Banyak Di KCB Berbudur Pertama Kita Fokuskan Pada Di Dipan Landi Kemudian Sambaran Dan Berosongan Yang Kerencanakan Yang Kerencanakan Adalah Kita Akan Menata Ulang Menata Situ Karena Anggara-nggara Kita Menata Membuat Ada Taman-taman Disitu Kita Menarik Tapi Tidak Sejalan Yang Pesarian Kita Berharap Kita Memberikan Fasilitas Pesarian Kita Memberikan Sesuatu Yang Masyarakat Tari Kita Membindikan Gambaran Jalur Jadi Ada Informasi Di Jalan Jadi Lama Mereka Nggak Tahu Dimana Situ Perlonsongan Padahal Situ Perlonsongan Itu Dekat Dengan Jalan Dekat Dengan Berbudur Dekat Jalan Kalau Bapak Ibu Ke Arah Salaman Dari Salaman Ke Berbudur Sebelum Kujon Sebelah Kiri Sebelah Sebelah Situ Sudah Kita Gali Mungkin Kita Kembali Kita Kembali Jadi Kami Berusaha Menciptakan Persisitas Pendukung Yang Kira-kira Yang Pasti Tidak Akan Dengan Pesarian Tahun Ini Rencana Kami Itu Kalau Tidak Suasa Covid Ini Kita Sudah Belasakan Bulan Bulan Ini Jadwal Tapi Karena Covid Kita Tidak 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 Ada Rencana Untuk Bermat Taman Di Tandid 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 Kemudian Kita Ada Beberapa Penggalian Eskavasi Menyeluruh Ya Pasti Kita Akan Membuka Keseluruhan Dulu Kita Pengen Menampakkan Keseluruhan Sebenarnya Tandid Dipan Itu Kayak Apa Tandid Sambal Kayak Apa Bentuknya Secara Menyeluruh Kita Buka Seluruh Kita 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 Tata Ulang Hingga Akhirnya Kita Bisa Siapkan Untuk Untuk Para Kita Akan Membuat Jalur Jalur Kunjungan Jadi Jika Orang Pengen Bersepeda Tempat Daud Tadi Kita Bisa Arahkan Kalau Sepeda Ke Sini Kalau Sepeda Ke Arah Songo Silahkan Mengunjungi Kalau Arah Songo Arah Aman Jio Itu Bacondes Songo Silahkan Mengunjungi Di Dipan Tapi Kalau Arah Ke Arah Bacondes Ke Arah Ringin Putih Bacondes Di Daerah Yang Ke Arah Salaman Silahkan Mengunjungi Tenggungan Jika Mengarah Ke Tempuran Yaitu Ke Arah Di Tempuran Silahkan Mengunjungi Jadi Kita Membuat Jalur-jalur Yang Nanti Kita Tawarkan Kepada Usatawan Kita Harap Itu Kita Mungkin Akan Berkoberasi Dengan Teman-teman Dari Masyarakat Sehingga Bisa Membuat Sesuatu Bahwa Ini Kalau Bisa Kunjungan Menarik Kita Siap Fasilitas Kita Akan Menyebabkan Sebut Begitu Mas Terima kasih Baik Terima kasih Pak Yudi Bagaimana Mas Habiansah Sudah Jelas Ya Sudah Jelas Terima kasih Pak Daud Pak Yudi Atas Penjelasannya Intinya Konsep Dari Padal Yang Disampaikan Seharusnya Kita Sama-sama Mendukung Untuk Diaplikasikan Dalam Keilmuan Arkeologi Kita Dan Penelitian Arkeologi Kita Itu saja Mungkin Terima kasih Ya Terima kasih Mas Ini Sudah Banyak Sekali Pertanyaan Dan tanggapan Yang Di Chat Yang Yang Pertama Ini Dari Dama Jabar Atas Nama Saudara Dama Jabar Apakah Online Mau Menyampaikan Secara Live Boleh Atau Saya Bacakan Halo 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 Mas Dama Oh iya Silahkan Mas Selamat pagi Ibu Dan Bapak Narasumber Serta Semuanya Berdasarkan Catatan Belanda Saya Pernah Membaca Artikel Bahwa Tahun 1938 Itu Ada Candi Bojong Apakah Sudah Penelitian Terhadap Candi Bojong Terima kasih Itu saja Pertanyaannya Ya Terima kasih Ini Pertanyaan Untuk Pak Yudi Kami Persilahkan Langsung Ditanggapi Oleh Pak Yudi Monggo Terima kasih Mas Kami Kami Selama ini Sudah Memetakan Memetakan Berapa Situs-situs Yang Terkait Dengan Dengan Yang Di Belanda Ero Di Belanda 1938 Yang Sudah Tentang Kita Sebut Di Bojong Ini Yang Disebut Ini Kita Masih Dalam Mencoba Lagi Menerus Lebih Lanjut Sebenarnya Di Sebelah Mana Bojong Ini Karena Apakah Bojong Ini Ada Di Desa Bojong Di Di Desa Bojong Ke Arak Bapang Di Bojong Mundur Kita Coba Mengarap Kalau Disitar Di Bojong Mundur Ada Beberapa Temuan Batu Batak Yang Cukup Yang Ada Disitar Situ Setiap Kali Ada Disitar Terus Ya Sebut Karena Kami Coba Menemukan Beberapa Situs Di Kau Ini Hingga Kita Bisa Kembangkan Tahun Ini Sembilan Tapi Banyak Berubudur Banyak Berubudur Yang Disitar Berubudur Seperti Bapak Ibu Misalnya Di Salaman Orang Sebenarnya Desebut Dengan Candi Burung Ada Candi Yang Jadi Itu Berubudur Kita Menyebut Nyebut Berubudur Saya Coba Bapak Candi Burung Yang Ada Di Berapa Tempat Mas Ini Kita Mas Blanjir Karena Beberapa Ini Kita Udah Coba Melacak Di Berapa Tempat Tapi Hasilnya Mas Kita Mas Menemukan Batu Lepas Misalnya Secara Candinya Kita Mas Mas Belum Menemukan Secara Detil Dimana Punah Sebut Begitu Mas Terima kasih Pak Yudi Terima kasih Bu Terima kasih Pak Selamat Siang Ada Penanya Selanjutnya Yaitu Atas Nama Saudara Franciscus Saudara Pak Budi Halo Pak Budi Arjo Silahkan Pak Budi Arjo Terima kasih Selamat Siang Pak Daud Sama Yudi Teman Saya Yang Baik Menarik Apa Yang Sampaikan Pak Daud Dalam Konsep Manajemen Mandala Yang Perlu Kami Tanggapi Terkait Dengan Upaya Persahayang Yang Melebatkan Berbagai Pihak Masyarakat Dan Komunitas Ini Harus Dan Nanti Ke depan Ini Harus Perlu Dikembangkan Bagaimana Ini Peran Tapi Dalam Ini Peran Pemerintah Ini Yang Kami Pikirkan Dan Mungkin Teman-teman Yang Harus Dilanjang Untuk Menyiapkan Regulasi Regulasi Ini Sangat Penting Untuk Dapat Sebagai Atuan Mereka Mereka Nanti Paling Tidak Setara Teknis Serta Teknis Dan Pelaksanaan Sampai Kepada SOB Nanti Supaya Nanti Ini Jangan Sampai Kiru Juga Karena Masyarakat Itu Kan Ada Yang Senang Ada Yang Memang Sesuai Dengan Apa Yang Dikenjaki Dan Lagi Mungkin Kali Kaitannya Dengan Yang Memang Tempatan Lokasi Atau Lahanya Menjadi Tagar Budaya Ini Perlu Ada Suatu Pendampingan Sehingga Dapat Dimanfaatkan Atau Diatuk Oleh Mereka Jadi Konsep Pestarian Benda Tagar Budaya Secara Terpadu Ini Dapat Ya Banyak Dengan Dimanfaatkan Untuk Apa Namanya Kepentingan Mereka Semua Nantinya Itu Yang Utama Bagaimana Supaya Khususnya Ini Tempatnya Pak Yudi Yang Berkenan Ya Nanti Di Bali Kondisi Restasi Merupi Budur Ini Yang Kedua Juga Perlu Maaf Ini Pak Yudi Ini Peningkatan Kompetensi SDM Khusususnya Aparatur ASM Hingga Bagaimana Kompetensi Itu Dapat Diminusi Oleh Mereka Dulu Memang Waktu Kami Masih Dinas Ya Kami Sertai Bersama Dengan Dari Pembeda Sumber Kudur Bagaimana Upaya PK Peningkatan Kompetensi Dari Mereka Asm Untuk Menangani Yang Terkait Sumber Daya Daya Paling Tidak Ada Ya Upaya Ya Warshop Bimplat Bintek Dan Apakah Ini Terus Langsung Diupayakan Kedepan Ya Hingga Ini Khususnya Di Unit Bapak Balai Konservasi Bumplat Ini Bisa Nanti Terlenggara Dengan Kontinu Itu Yang Karena Di Lembaga Lembaga Instansi Yang Menangani Ini Nampaknya Ya Ini Perlu Ada Ya Kami Selalu Mengingatkan Pada Teman-teman Supaya Kompetensi Merita Itu Ditu Dijaga Contoh Saja Saya Tanya Dengan Peristiwa Peristiwa Yang Sampai Hari Ini Sepertinya Di Waktu Saya Selalu Ingat Ya Ini Karena Saya Mengelola Musim Musim Sona Budoyo Yang Sampai Hari Ini Mengenai PTNS Pegai Penidik Peker Sipil Yang Ini Sampai Hari Ini Orang-orang Atau Teman-teman Yang Yang Langan Itu Apakah Mereka Sudah Kompetensi Hal Yang Nantinya Untuk Mengatistrasi Kalau Ada Suatu Kasus Kasus Yang Ini Yang Saya Selalu Ingatkan Pada Teman-teman Semar Tidak Hanya Di Bidang Persetarian Jakarta Tapi Di Manajemen Sumber Daya 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 Dima Sium Dan Masyarakat Pada Umum Saya Kira Itu Mbak Apa Yang Kami Sampaikan Dan Mungkin Ini Mengingatkan Pada Teman-teman Semar Dan Saya Jangan Mengapresiasi Kediatan Dari Seperti ini Dan Dengan Kediatan Pantemun Terbiakannya Secara Kontinu Bisa Disumbarakan Dengan Baik Dan Lancar Terima Kasih Salam Rahayu Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Budi Harja Atas Tanggapannya Tadi Mengenai Konsep Mandala Kemudian Pelibatan Masyarakat Dan Berbagai Pihak Dalam Pelestarian Kemudian Juga Menggarisbawai Adanya Regulasi Yang Harus Kuat Untuk Sebagai Dasar Kita Untuk Mengupayakan Pelestarian Kemudian Juga Peningkatan SDM Atau Peningkatan Kompetensi Ini Juga Sangat Diperlukan Sekali Dan Ini Mungkin Bapak Yudi Suhartono Mungkin Akan Memberikan Tanggapan Khusususnya Mungkin Mengenai Peningkatan SDM Ini Pak Ini Bagaimana Kami Persilahkan Bapak Yudi Suhartono Terima kasih Pak Budi Guru Saya Yang Baik Terkait Dengan Tingkatan SDM Kami Sebenarnya Sebelum Tahun 2014 Kami Punya Tusi Pengembangan Pengembangan SDM Yaitu Kami Melakukan Pelatihan Konservasi Pelatihan Pelatihan Pembugaran Setelah Menerus Malah Sampai Kami Sudah Memiliki Modul Kami Sudah Memiliki Modul Pelatihan Konservasi Tingkat Dasar Menengah Lanjut Tingkat Tinggi Dan Kemogaan Tingkat Dasar Menerus Juga Semenjak Tahun 2015 Ketika Khususik Kami Berubah Kami Tidak Lagi Diberi Amanah Untuk Bengembangan SDM Semua Dialihkan Khususikat Kami Dibut Khususikat Kami Dibut Kami Juga Dibut Membantu Tahun 2018 2019 Saya Diminta Membantu Oleh Pihak Musik Kami Membuatkan Diklat Untuk Para Juru Pelestari Juru Pelihara Yang Ada Di Indonesia Mengenai Bagaimana Penanganan Misalnya Pemugaran Pemugaran Di Konservasi Gimana Mereka Meminta Kami Membuatkan Modulnya Diminta Tim Kami Membuat Modul Beran Dengan Beberapa Teman Dari BBCB Dari DBCBM Membuat Modul Mengenai Dikat Untuk Pemugaran Untuk Juru Pelestari Juga Dikat Pemugaran Untuk Teknisi Pelestari Tahun 2019 2018 Untuk Juru Pelestari 2019 Untuk Juru Pelestari Dan Teknisi Pelestari Dan Juga Kedepannya Kita Membuat Lagi Sama Dengan Jadi Mereka Yang Mengandung Kita Jadi Pusyikat Mengandung Kita Membuat Modul Modul Karena Kami Tidak Tusi Kami Sudah Di Amir Alih Mereka Tahun Ini Adanya Perubahan Di Kebudayaan Sudah Ada Pengembangan Yang Di Bawah Pak Dirjen Yang Sekarang Diturnya Pak Yudi Mungkin Jadi Yang Pasti Semacam Workshop Mengandang Workshop Mengandang Workshop Konservasi Kertas Kita Mengandang Untuk Kita Untuk Menangan SDM Tidak Hanya Kita Tapi SDM Di Indonesia Kita Berharap SDM Ini Menjadi Untuk Mbak Kami Untuk Mbak Semua Dalam Pestarian Caga Budaya Tidak Hanya Di Kita Dan Juga Indonesia Jadi Kami Modul Siap Sekarang Saya Buat Modul Modul Dengan Teman-teman Dari Siklat Mendibut Sudah Dua Modul Yang Saya Buat Dengan Mereka Dan Itu Dipakai Terus Ketika Adakan Ketika Dekat Lagi Untuk Pemugaran Terutama Di Pemugaran Sedanggan Dan Konservasi Juga Teman Yang Menjel Konservasi Begitu Pak Budi Terima kasih Mungkin Sedikit Menanggapi Dengan Penyebaran Pengunjung Saya Sedikit Menanggapi Karena Punya Rencana Saya Mungkin Menanggapi Yang Ada Di Chat Di Zoom Bahwa Terkait Dengan Penyebaran Pengunjung Ini Kita Berharap Kedepannya Adanya Pembatasan Pengunjung Jadi Pengunjung Masuk Ada Kelompoknya Jadi Mereka Semua Berbatasi Jam sekian Jam sekian Jadi Ketika Datang Mereka Sudah Menjatuh Tiket Jam sekian Jam 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 17 Jam 8 Dan Terkir Kemudian Kita berharap Kedepannya Itu Kita berusaha Ini untuk Masa-masa Yang Pandemic Ini Kita berusaha Mematasi Dulu di Candi Ketika Pandemic Ini Ketika Dibuka Lagi Kita Aku Ada Matasan Pengunjung Serah Pelampasan Kita Matasi Kemudian Kita berharap Ke depannya Pengunjung Ini Tersebar Ke Kawasan Sehingga Kawasan Menjadi Lebih Hidup Jadi Menjadi sehingga masyarakat bisa memaksimalkan kemampuan, memaksimalkan SDM mereka untuk membuat sesuatu yang karena di Borobudur ini masyarakat budur kreatif Pak Budi kreatif sekali mereka menciptakan sesuatu dengan inspirasi Borobudur kemarin berulisan tarian dari Borobudur tarian cataka kemudian mereka membuat terakhir batik dari Mas Nur yang di Joahan, itu membuat batik-batik dari Borobudur terakhir masker masker itu gambar yang di Borobudur saya mengerti orang yang di Borobudur buat masker dengan gambar yang di Borobudur yang dibuat oleh Mas Nur yang di Joahan dia seorang pemilik LDR membuat masker dengan gambar Borobudur jadi kita berharap ke depannya pengunjung bisa beralih, bisa menyebar ke seluruh kawasan demikian, Madian terima kasih terima kasih Pak Yudi atas tanggapannya kami undang selanjutnya Bapak Francisco, apakah online? halo Bapak Francisco, apakah online? tidak, kalau tidak ini akan kami online oh online, oh iya kami persilahkan Pak kami persilahkan untuk secara live Pak untuk menyampaikan pertanyaannya untuk menghemat kota saya saya enggak pakai videonya ya Bu oh iya silahkan ya pakai suara saja ya ini saya perkenalkan saya Francisco Saverius Wibixana mahasiswa ilmu pariwisata dari kota Malang yang ingin saya pertanyakan adalah mengenai konsep carrying capacity yang ada pada bangunan Candi Borobudur yang boleh dinaiki oleh wisatawan mulai dari lantai terbawah hingga batas naik wisatawan apakah konsep itu bisa dipakai Pak untuk beberapa candi lainnya di Indonesia terima kasih baik, terima kasih ini pertanyaan ditujukan kepada Bapak Yudi mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Bapak Yudi kami persilahkan terima kasih 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 kita sudah ada tim kita yang menonton kajian tentang karyapas ini di Candi Borobudur dari perhitungan Candi Borobudur bahwa untuk bangunan Candi Borobudur itu ketika pasang selama nyaman dia bisa bergerak di bangunan itu hanya bisa 128 orang jadi nyaman dia berkenan nyaman dia tidak terdesak-desak oleh kita-kita pengunjung dan bebas bisa menimati relia menimati Candi dengan nyaman jadi angka 128 orang itu naik Candi dia akan menimpa dari dorong sampai ke bagian atas di sepa di sepa Candi Borobudur kemudian yang yang di bagian halaman halaman Candi Borobudur itu karena wasitinya orang nyaman nyaman ketika nyaman itu adalah di angka 523 orang itu di 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 nyaman dia nyaman berkunjung dia begitu nyaman tidak beresakan dia bisa menimati Candi dengan dengan kita juga menghitung Candi Borobudur yang di zona 2 yang di bawah itu dengan luasan sekitar berapa sekitar berapa sekitar 60 hektar nyaman itu kalau berkunjung sampai menimati itu sekitar 10.000 orang jadi ada ada angka-angka itu yang kita hitung kita hitung nyaman orang nyaman bisa berkunjung bisa menimati apakah terapkan di tempat lain itu tergantung pada kondisinya mas kalau kita diperdikkan kita menghitung luasan Candi Borobudur berbeda dengan luasan di situs tempat banan berbeda dengan luasan dengan di situs seu atau di tempat lain kita akan dihitung berapa sih ada rumus di dalam penghitungan itu jadi berapa sih kenyamanan seorang dia masuk situ tergantung pada setiap Candinya akan berbeda tergantung ada kondisi yang disebut luasnya berapa berapa ukurannya kayak mana kondisi orangnya gimana itu akan bagai penentu dalam menentukan berapa berapa jumlah yang akan dibuat begitu mas terima kasih terima kasih Pak penyampaiannya terima kasih pada Pak Yudi dan juga penanya karena keterbatasan waktu yang ada kami akan bacakan satu pertanyaan lagi yaitu dari Youtube itu dari atas nama Siska Nurazizah Mbak Siska ini menyanyakan mengenai bagaimana pemberdayaan stakeholder dan masyarakat sebagai sosial environment di sekitar Candi untuk lebih aware mengingat masih banyak yang kurang peduli terhadap cagar budaya ini pertanyaan mungkin ditujukan kepada kedua narasumber mungkin yang pertama mungkin dari Bapak Daud untuk bisa menyampaikan tanggapannya Pak kami persilahkan baik terima kasih Mbak Dian dan juga penanya Mbak Siska ya makanya seperti saya katakan tadi karena mereka tidak menyadari karena memang tidak terlibat secara langsung itu karena tidak ada kepedulian ya jadi misalnya saja bertahun-tahun yang lalu saya sudah menyarankan misalnya pada PT Taman Wisata untuk membuka setiap beberapa hari tertentu disediakan untuk agar masyarakat sekitar itu bisa berkunjung ke Borobudur sekolah-sekolah di sekitarnya itu diberi giliran untuk melihat Borobudur nah kalau awal-awal seperti itu sudah dilakukan masyarakat itu makin lama akan menyadari bahwa mereka punya sesuatu yang bisa mereka banggakan mereka bisa juga belajar dari Borobudur nah itu jadi ada keterkaitan membangun kembali keterkaitan antara masyarakat dengan warisan budaya itu yang menjadi penting tetapi karena ini tidak pernah dilakukan mungkin dengan pertimbangan wah nanti kalau bergratiskan itu mereka akan rugi tidak ada yang rugi sebetulnya karena itu memang sebarusnya milik masyarakat puas nah itu dan kalau hanya kehilangan sedikit saja waktu untuk memberikan kesempatan pada sekolah-sekolah dan sebagainya itu sebetulnya adalah satu proses ketika mereka kemudian menyadari bahwa Borobudur itu akan dilindungi sehingga kalau ada hal-hal yang yang menggabung Borobudur masyarakat setempat akan dengan mudah itu ikut serta melindungi nah ini jadi saya kira memang komunikasi dengan masyarakat sekitarnya sebagai bagian dari lingkungan Borobudur itu masih agak kurang kalau menurut saya nah saya kira sekarang ini menjadi tantangan kalau tadi Pak Yudi sudah mengatakan program-programnya berani gak mulai melibatkan masyarakat dalam penelitian misalnya apa keberatannya gitu kan nah ini saya kira itu tadi kalau masyarakat terutama generasi muda mereka itu sudah diajak terlibat lebih dalam untuk memahami tentang apa kebakalaan tentang warisan budaya tentang jaga budaya nah mereka akan menjadi concern akan meduli kalau enggak ya mereka itu tidak ada kaitannya dengan hidup mereka nah itu sehingga tidak akan ada kepedulian sama sekali apalagi nanti kalau mereka sudah mendapat merasa ada apa peningkatan kesejahteraan dari situ nah mereka pasti akan lebih banyak ikut melestarikan karena apa sumber daya yang mereka melestarikan itu membawa sesuatu bagi kehidupan dia saya kira itu yang yang perlu dilakukan jadi memang sulit kadang-kadang menerima lho kemudian nanti pekerjaan arkeolog itu ngapain gitu kalau penelitiannya masyarakat ya tentu saja tidak masyarakat sendirian yang penelitian kita itu tetap menjadi pendamping gitu ya jadi tidak ada keberatan kalau menurut saya ya bahwa masyarakat itu penelitian itu menjadi bagian dari proses pendidikan untuk mencintai warisan budaya cagat budaya dan budaya mereka juga saya kira itu dari saya terima kasih terima kasih Bapak Daud selanjutnya kepada Bapak Yudi kami persilahkan terima kasih mas terkait dengan pemberdayaan masyarakat supaya mereka bisa aware kepada kebukasan kami di sini masih ada dalam program yang pertama kami menyayang program-program kita dalam sensasi kita mengajak anak-anak sekolah SD SMP SMA untuk berkunjung ke situs yang di kita disebut dengan kita mengajakkan beberapa meneliti jejak-jejak yang ada di sekitar kawasan berbudur kita mengajak mereka untuk melukis di berbudur atau di sekitar kawasan kita ajak mereka untuk mengenal bahwa di di Megelang ini di budur ini ada situs lain selain di berbudur kami juga kononasi juga dengan sering dengan beberapa pihak seperti masyarakat masyarakat kadang-kadang sering kita minta apa sih inspirasinya untuk kami inspirasi ke Cendai Berbudur kita menawarkan Cendai Berbudur ini relief kalian bisa menarik di situ juga ada kita menawarkan mereka bahwa kita ingin mereka terlibat berarti kata kita dapat dalam harga kata untuk kita bagaimana kedepannya pengelolaan ini tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah tapi juga tanggung jawab masyarakat jadi pengelolaan dalam TKB tanggung jawab itu tanggung jawab bersama jadi kami pun juga dalam mengelolaan dalam kita melakukan persetarian kita juga berusaha menemukan mengenalkan kepada seluruh kepada masyarakat mulai sekolah juga masyarakat itu kan kita ada juga kepada karena kita ada juga kegiatan dengan mengajak ketua RT kita mengenalkan mereka kita susah sih sampai ke desa-desa di KCB Berbudur kita ke Mendut ke mana untuk mengenalkan oh di desa kalian ada ini loh kayak di kemarin kita mengenalkan di sana di desa Candirejo di situ ada ada situs berangkal ada Yoni nya ada Yoni nya ada itu ini adalah keunggulan kalian kalian bisa manfaatkan untuk ini kalian menjaga ini insya Allah malah menjadi manfaat untuk teman-teman untuk masyarakat di sini masyarakat akan datang pekunjung segala dan segala macam itu pulang sampai kepada tempat-tempat di desa lain jadi kita berusaha walaupun mungkin belum maksimal belum maksimal kita akan berusaha maksimal ke Kembali sehingga kita berada-ada ke depannya kawasan Berbudur ini bisa bisa menjadi memberikan sesuatu yang menguntukkan masyarakat jadi persaharan itu juga salah satu dari undang-undang nomor 11 tahun 2010 mengatakan bahwa salah satu tujuan dari persaharan cekat berdaya adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang kita berharap adanya cekat berdaya di suatu tempat itu akan memberikan efek pada masyarakat efek kesejahteraan kepada mereka mereka bisa menghasilkan sesuatu untuk kesejahteraan mereka jadi kita berharap ke depannya kita akan terus mengembangkan ini sehingga ke depannya berbudur benar-benar berjalan setari kawasan berjalan setari berjalan terima kasih terima kasih pada Bapak Yudi Suartono atas tanggapannya Bapak Ibu yang kami hormati tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kami memohon maaf apabila masih ada pertanyaan dan tanggapan yang tidak sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu namun kami tetap membuka komunikasi silahkan hubungi kami via telpon ataupun media sosial kami sedikit resume yang dapat saya himpun untuk diskusi daring pada kali ini yaitu bahwa pelestarian warisan budaya tidak dapat terlepas dari pelibatan masyarakat oleh karena itu kita harus merangkul partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pelestarian kita agar warisan budaya kita memiliki nilai penting bagi masyarakat luas sehingga masyarakat merasa memiliki dan kemudian dengan penuh kesadaran ikut memestarikan warisan budaya kita kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua peserta daring yang telah mengikuti acara kami ini terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak Narasumber Bapak Dr. Daud yang telah berkenan hadir juga Pak Yudi Suhartono yang telah berkenan memberikan ilmunya untuk kita semua semoga bisa bermanfaat untuk kita ke depan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe follow dan share pada akun media sosial Balai Konservasi Borobudur untuk dapat update kegiatan kami selanjutnya bagi para peserta Zoom dapat kami informasikan bahwa untuk materi dan sertifikat akan kami share maksimal tiga hari dari sekarang kami atas nama Balai Konservasi Borobudur mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama penyelenggaraan acara ini tadi juga sempat ada sinyal yang putus sambung kami memohon maaf tetap ikuti program-program kami selanjutnya atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih sampai bertemu kembali salam budaya terima kasih terima kasih Pak Daud Pak Yudin Pak Budi Arjen terima kasih